sekait peraturan Menteri Keuangan nomor 70 dan 71 dengan judul webinar Tarif PPN dan Jasa Kena Pajak Baru dalam Turunan Hubuh HPP. Nah, ini isinya seperti apa, apa saja perubahannya, nanti kita akan mendengar bersama. Kita simak bersama dari Bapak Zawuki, Bapak Imadudin Zawuki selalu membicara pada sesi webinar kali ini. Dan sebelumnya mungkin saya izin membacakan dulu rangkaian acara pada sesi webinar hari ini dibuka dengan pembukaan lalu dilanjuti dengan sesi pemaparan dari tim DJP dari Pak Zawuki lalu dilanjuti dengan sesi tanya-jawab nanti akan saya moderatori dan dibantu jawab oleh tim DJP dan selanjutnya penutupan. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, harap nanti bisa disampaikan melalui link Google Form yang akan dikirim oleh tim kami di kolom chat. Jadi kalau ada pertanyaan, mohon langsung disampaikan di Google Form ya Bapak Ibu jangan di kolom chat supaya kita lebih jelas sebelum melihatnya. Baik, selanjutnya sebelum memulai webinar hari ini, ada baiknya kita berdoa agar webinar lancar dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga kami, serta Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Berdoa di kesilapan. Oke, berdoa selesai. Mungkin langsung saja saya lemparkan florenya ke Pak Zawuki ya. Bisa dimulai Pak. Baik, terima kasih. Baik ya, suara saya sudah terdengar? Sudah Pak, sudah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu ya. Sehat jiwanya, sehat raganya, sehat juga keuangannya Bapak Ibu ya. Dan Alhamdulillah saya bersyukur sekali ya. Pada pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk bertemu ya secara virtual dengan Bapak Ibu di sini untuk berbagi materi. Yaitu, ini yang terakhir ya webinar series ya, yaitu PMK 70 dan 71. Memang sebelumnya beberapa rekan kami ya yang mengisi. Ada rekan kami, sebelumnya ada Budian Anggraini. Budian Anggraini, maaf beliau masih ada sedikit kendala ya untuk join. Tapi akan segera join ya dengan Bapak Ibu semua. Ada juga Pak Rian Ramdhani, kemudian Ibu Denti Tresna Mutiara. Dan saya sendiri adalah Imadudin Zawuki, nama saya. Panggilan saya Zawuki, kami semua adalah fungsi penyuluh bajak di B2O Mas Kalimusan Teritorian Jindal Bajak. Baik Bapak Ibu ya. Untuk bersingkat waktu ya, saya ikin share ya. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Ya sudah Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan mungkin terakhir ya, ini terakhir ya. Untuk pembahasan mulai per 03 sampai dengan PMK, mulai PMK 58 sampai dengan PMK 71 merupakan turunan dari Undang-Undang HPP di sini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya, kita lanjutkan webinar series kita ya. Kali ini kita akan membahas, akan diskusi tentang PMK 70 tahun 2022. Nah, PMK 70 ini pada dasarnya ya, semangatnya adalah memberikan kepastian hukum Bapak Ibu ya, terkait hubungan keuangan antara pajak pusat dan pajak daerah. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal nih, jenis pajak ada pajak pusat, ada juga pajak daerah. Dan memang kalau proses bisnisnya, kalau seandainya memang sudah dikenakan pajak pusat, tidak lagi dikenakan pajak daerah Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu ya, dan sebaliknya. Tetapi di sini memang ada beberapa yang mungkin tafsir, kalau kita melihat ya, karena mungkin ada juga sebagian dalam satu kegiatan perusahaan, ada yang sebagian itu dikenakan pajak pusat, ada juga sebagian yang dikenakan pajak daerah. Kalau kita cermati di sini objeknya yang berlainan Bapak Ibu. Jadi objeknya sebenarnya tidak sama, Bapak Ibu. Dan PMK 70 ini menegaskan atau memberikan kepastian hukum, mana-mana saja yang termasuk pajak pusat, mana-mana saja termasuk pajak daerah. Jadi kalau kita lihat dari judulnya adalah PMK 70 tahun 2022 ini mengatur tentang kriteria, dan atau rincian, jadi kriteriannya apa saja sih yang termasuk pajak pusat, apa saja pajak daerah, tentang makanan dan minuman. Yang pertama berkaitan dengan penyerahan makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa pokok atau catering yang tidak dikenai pajak pertabang nilai. Jadi di sini menjelaskan tentang kriteria, kriteria apa saja penyerahan makanan dan minuman itu yang masuk pajak daerah, mana saja yang nantinya akan masuk pajak pusat atau dikenakan PPN. Karena ini bagai dari turunan dari undang-undang HPP yang maksudnya klaser PPN. Oke Bapak-Ibu, memang kita lihat latar belakangnya ini adalah memang asas keadilan. Asas keadilan ini dalam arti di sini, harapannya kalau sudah dikenakan pajak pusat tidak dikenakan pajak daerah. Jadi tidak berulang Bapak-Ibu. Contohnya kalau restoran ini, ada nih PPN tapi N kecil ya, pajak. Kalau N kecil itu bukan pajak pertambahan nilai ya, pajak pembangunan atau PP1, dibebankan kepada penikmat contohnya. Atau orang yang makan di restoran gitu ya, dibebankan. Nah itu masuk pajak daerah. Tetapi penghasilannya nanti dikenakan pajak pusat. Artinya objeknya berbeda di sini. Dan ini mengatur tentang keadilan. Objek yang jadi memang dibebankan pajak daerah, ada lagi dikenakan pajak pusat. Kemudian memberikan kepastian hukum. Dari kriteria ini nanti Bapak-Ibu akan lebih jelas. Mana saja seandainya kegiatan usaha yang termasuk objek pajak pusat, mana saja yang termasuk objek pajak daerah. Contohnya nanti adalah jasa perhotelan. Kita tahu jasa perhotelan ini masuknya kategorinya pajak daerah. Tetapi ada beberapa penyerahan BKP maupun JKP di sini. Kita lihat kalau jasa berarti JKP-nya di sini. Yang di mana penyerahannya merupakan objek pajak PPN di pajak pusat. Jadi dikenakan PPN Bapak-Ibu. Kemudian memang harapannya terakhir PMK ini untuk menyelaraskan antara objek PPN dan pajak daerah. Memang kalau kita latar belakangnya ini, latar belakangnya dari ketiga ini, harapannya PMK 70 ini lebih berjelas agar timbul mutil tasir dengan beberapa ciri Bapak-Ibu. Mana yang masuk pajak pusat, mana yang pajak daerah. Baik. Tujuannya, kita sedikit bahas itu adalah penguatan objek PPN. Kenapa penguatan objek PPN? Karena kita lihat kalau sudah dikenakan pajak daerah, baru sudah dikenakan pajak daerah, tidak dikenakan PPN. Tetapi ada sebagian nanti dari penyerahan itu yang harga kena PPN. Dan ini perlu jelas nih Bapak-Ibu. Biar tidak diskute nih ya, bagi penusaha yang menjalankan usaha-usaha masuk kriteria di PMK 70 ini. Nah, kemudian yang kedua tujuannya menghindari pengenaan pajak berganda pastinya di sini. Jadi tidak dikenakan pusat dan dikenakan pajak daerah. Baik, ya kita lihat dasar hukumnya nih Bapak-Ibu. Dasar hukumnya ini ya, PMK 70 ini karena turunan dari undang-undang HPP, maka dasar hukumnya juga tidak jauh dari undang-undang HPP ini. Tepatnya di pasal 4A Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang PPN, di mana dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi dasarnya, dasar hukumnya adalah di pasal 4A Undang-Undang PPN. Nah, kemudian apa saja yang dibahas di sini Bapak-Ibu? Yang pertama Bapak-Ibu ya, yang dibahas di sini adalah kriteria. Mana saja yang non-objek PPN, mana saja yang merupakan objek PPN, penyerahannya. Nah, yang pertama ya, kita sampaikan kalau kita pahami ya memang PPN ini memang kalau kita bacanya memang Undang-Undang PPN ini sedikit berbeda dengan PPH, di mana PPN ini memang menggunakan asasnya negatif list Bapak-Ibu ya. Jadi yang rata-rata yang diatur ini memang awalnya adalah yang tidak kena dulu Bapak-Ibu. PPH kan yang kena dulu, tapi ada pengecualnya. Kalau PPN ini sedikit unik ya, kalau kita bacanya Undang-Undang PPN, yang diatur yang tidak kena dulu. Yang tidak kena PPN adalah barang ABCD, jasa ABCD, kecuali seperti itu rata-rata undang-undangnya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama, di BMK 70 tahun 2022 ini yang mengatur adalah penyerahan BKP yang merupakan non-objek PPN. Penyerahan BKP yang merupakan non-objek PPN. Apa saja BKP-nya? Yang pertama adalah BKP berupa makanan minuman yang disajikan di hotel. Jadi makanan minuman yang disajikan di hotel merupakan non-objek PPN, penyerahan BKP-nya. Kemudian, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sesudahnya juga merupakan non-objek PPN. Yang terakhir, penyerahan barang berupa makanan yang disajikan oleh pengusaha berga atau catering. Kita lihat Bapak-Ibu, di BMK 70 ini membatasi ada tiga. Ada tiga penyerahan makanan minuman, tapi kita juga membahas di mana penyerahannya. Di hotel, di restoran, rumah makan, warung, dan sesudahnya, terima kasih juga penyerahan oleh pengusaha buka atau catering. Jadi kalau memenuhi penyerahan barang berupa makanan minuman, memenuhi tiga kriteria ini, maka seharusnya sudah masuk pajak daerah. Dan kalau seharusnya masuk pajak daerah, maka penyerahan tersebut tidak lagi dikenakan PPN atau non-objek PPN, BKP Bapak-Ibu. Itu untuk barang. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan jasa. Jadi memang ini aturannya, ini pada dasarnya sudah ada sebelumnya, ini berjelas saja Bapak-Ibu, tapi ada beberapa tambahan di sini. Untuk jasa, yang merupakan jasa non-JKP, PPN adalah yang pertama adalah jasa kesenian dan hiburan, yang kedua jasa perhotelan, ketiga jasa penyediaan tempat parkir, penyediaan, bukan pengelolaan Bapak-Ibu. Nanti akan sedikit berbeda antara penyediaan dan pengelolaan. Itu sempat dibahas kembali saya berjalan-jalan di pajakku, juga sempat membahas bedanya penyediaan dan pengelolaan, termasuk juga jasa buka atau catering. Jadi berkaitan penyerahannya, penyerahan makanan dari jasa buka ini, BKP-nya merupakan non-objek PPN, jasanya juga jasa non-objek PPN. Ini Bapak-Ibu ya. Nanti kita bahas satu persatu, apa kriterianya dari BKP dan JKP yang merupakan non-objek PPN ini. Biar tidak mungkin tafsir di lapangan, Bapak-Ibu. Terutama yang itu makan minum ini ya, makan minum, ini sering juga multi-tafsir. Saya menyediakan makan minum, saya nyal jual roti. Rotinya itu sudah ada pengelolaan. Roti tinggal di bungkus. Orang beli, ambil, tegwnya langsung dibawa pulang. Apakah kena PPN atau pajak daerah? Itu yang sering jadi pertanyaan Bapak-Ibu. Di BNK ini akan kita bahas ya lebih lanjut. Baik, nah kemudian kita lihat nih satu persatu, kita bahas satu persatu tentang makan minuman yang tidak dikenai BPN. Artinya kalau dikenai BPN, kenanya adalah pajak daerah. Jadi Bapak-Ibu ya. Jadi kita lihat makan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan bukan objek BPN atau tidak dikenai BPN. Makan minum yang apa saja di sini? Yang pertama yaitu makan minum sajikan di restoran, rumah makan, warung, setidaknya yang menyediakan layanan penyajian makanan. Menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa fasilitas meja, kursi atau peralatan makan dan minum, baiknya dikongsi di tempat atau tidak. Nah kita lihat nih. Kita lihat, kita sedikit bahas peralatan di sini. Jadi menyediakan fasilitas untuk makan. Fasilitas berupa meja kursi dan juga mungkin peralatannya. Baik yang peralatan makan dan minum, baiknya dikongsi di tempat atau tidak. Artinya bisa saja di sini dikongsi di tempat atau dibawa pulang. Kalau kita melihat berarti ini adalah jiri dari restoran, rumah makan, warung Bapak-Ibu. Restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Semuanya pasti akan ada tempatnya Bapak-Ibu. Ada tempat makan dan minumnya walaupun bisa dibawa pulang di sini. Jadi kalau seandainya ada seperti itu, jadi seperti itu artinya sudah masuk ke banyak daerah. Tapi kalau seandainya sudah ada barangnya ini, makan, minum sudah ada, tinggal diserahkan saja. Di situ tidak ada fasilitas makan, minum. Walaupun makan, minum di situ, tidak ada pengolahan di sini. Nanti pertegas di sini. Termasuk pengolahan makanan di situ ya. Kalau pengolahan ini, Pak, kalau cuma dibungkus bagaimana? Kalau dibungkus itu sebenarnya hanya mungkus saja, Pak. Tidak ada pengolahan. Nah, ini memang kita kembalikan ke laziman usaha Bapak-Ibu. Karena kalau namanya usaha makan, minum ini, kita jauhkan satu persatu itu luas sekali ya. Luas sekali, Bapak-Ibu. Pasti luas sekali. Tapi di sini membatasi adalah, di PMK ini adalah penyediaan fasilitas, berupa meja, kursi, dan telatan makan. Yang digunakan itu konsumsi di tempat atau tidak. Atau tidak. Ini bisa jadi di bawah pulang. Ini batasannya. Nanti kita bahas lagi, Bapak-Ibu. Kemudian, yang itu makan minum restoran. Untuk makan, minum yang diserahkan oleh pengusaha desa buka atau catering, paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan berupa, proses penyediaan bahan babu, dan bahan setengah jadi, pembuatan penyimpan setelah penyajian berdasarkan pesanan. Kalau kita lihat, proses catering ini mereka baru membuat barang setengah jadi menjadi-jadi, atau setelah menyajikan, berdasarkan pesanan. Kalau lihat catering di sini, Bapak-Ibu. Berdasarkan pesanan. Kalau ada yang pesan, baru dibuatkan diolah. Kalau semuanya warung, restoran makan, mereka sudah siap saji. Kita tinggal memilih. Walaupun tidak menunggu kemungkinan ada warung yang siap saji, mereka pun juga menerima pesanan. Artinya dua-duanya dilakukan. Dia membuka restoran, sekalian terus dia sebagai pengusaha jasa boga atau catering. Berarti dua-duanya ini sama, Bapak-Ibu. Artinya penyerahannya dikenakan PPN, tapi maksudnya ke pajak daerah objeknya. Kemudian, ciri kedua, ada penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan. Bisa berarti jasa catering ini mendatangi lokasi konsumennya. Saya memesan di kantor saya. Gatering ini dilakukan di kantornya. Pemesan. Saya memesan catering, tapi nanti disajikan di rumah saya, karena ada acara hajatan. Itu sama, masuk bagian dari catering. Kemudian, ciri ketiga, penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Termasuk, tanpa peralatan dan petugasnya di sini, pelayannya di sini, dengan dan atau peralatan dan pelayannya, termasuk kategori dari jasa boga dan catering. Kalau kita lihat ini luas Bapak Ibu. Definisinya luas di sini. Definisinya luas sekali. Artinya, kalau kita dapat disimpulkan, hampir semua yang namanya penyerahan, barang berupa makanan dan minuman, baik di warung, maupun melalui pesanan, melalui catering, itu masuknya adalah objek pajak daerah, bukan objek dari PPN atau pajak pusat. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Nanti kita pasal berlanjut. Kemudian, kalau kita lihat tadi, yang tidak dikenai. PPN kan biasanya, bahasnya barang BKP atau JKP yang tidak kena, kecuali. Ini kecualinya Bapak Ibu. Kecuali makanan minuman. Makanan minuman di sini yang kita bahas adalah makanan-penyerahan makanan minuman yang tidak termasuk objek pajak daerah atau kata lain ya, makanan-minuman penyerahan makanan-minuman yang penyerahannya dikenai BPN. Apa saja di sini? Makanan minuman yang penyerahannya dikenai BPN adalah penyerahan makanan minuman yang disajikan oleh pengusaha tekus walayan dan sesenisnya. Yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman di sini. Jadi, tekus walayan. Karena kita tahu ya, ada tekus walayan di mana mereka juga menyediakan nih. Kita sebut aja, kalau boleh sebut merek ya, contohnya ini ada Alphamidi jatuhnya gitu ya, atau itu Marotoin gitu ya. Dia sualayan, tapi dia juga menyediakan fasilitas untuk makan di tempat di sini. Kalau kategori kelihatannya seperti itu, ada sualayan, tapi juga nanti ada menyediakan fasilitas untuk makan minum di tempat dan penjualannya dijual tidak hanya makan minuman, maka penyerahan makanan minuman tersebut merupakan objek BPN, bukan merupakan objek pajak daerah. Jadi jelas ya, kalau seandainya seperti itu, masuknya kena BPN, tidak kena pajak daerah. Kalau kena pajak daerah, sebenarnya tidak kena BPN. Jadi kalau penjualan untuk kesualayan, dan yang dijual tidak hanya makanan minuman, maka penyerahan makanan minuman tersebut merupakan objek BPN atau kena BPN. Kemudian yang kedua, penyerahan makanan minuman melalui pengusaha pabrik makanan atau minuman. Pengusaha pabrik, kalau kita pengusaha pabrik, berarti setelahnya makanan minuman sudah diolah, sudah ada kemasannya. Contohnya kalau makan minuman kalengan, contohnya Bapak-Ibu ya, sudah ada kemasannya, packaging-nya sudah bagus ya, jadi bisa dijual di mana saja. Kalau penyerahannya makanan minuman sudah diolah dari pabrik, maka penyerahannya merupakan penyerahan yang dikenai BPN atau objek BPN. Kemudian yang ketiga adalah, pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan dasar penduduk pesawat atau launch pada bandar udara. Jadi kalau seandainya Bapak-Ibu sudah menunggu pesawat, ada fasilitas ya, menunggu pesawat, disitu juga sediakan makanan minuman. Pengusaha penyedia fasilitas tersebut dikenai BPN atau penyerahan makanan minumnya, bukan masuk ke pajak daerah. Ini memang diatur khusus Bapak-Ibu. Jadi kalau di bandara ini, penyerahan tersebut merupakan bagian dari fasilitas. Karena bagian dari fasilitas, karena berdasarnya penyediaan fasilitas tempat tunggu tadi, tapi di dalam fasilitas tersebut juga ada penyerahan barang berupa makanan dan minuman. Kalau seperti itu, maka penyediaan fasilitas tersebut merupakan objek BPN, termasuk penyerahan barang berupa makanan dan minumannya. Jadi itu filosofinya, kenapa kok di pelayanan pelayanan jasa tunggu pesawat, kok dikenakan? Karena bagian dari fasilitas tadi. Kemudian yang diatur lagi, yang tadi makanan. Yang diatur berikutnya yaitu tentang jasa kesenian dan hiburan. Pada dasarnya, hampir semua jasa yang berkaitan dengan kesenian dan hiburan merupakan objek pajak daerah. Artinya tidak dikenai BPN. Contohnya adalah tontonan, film, kegelaran kesenian, budaya, ada kondis kecantikan, bina raga, pameran, sirkus, bajuan koda, permainan ketangkasan, juga olahraga, permainan dan menggunakan tempat, ruang, dan atau pelayanan melengkapi olahraga kebugaran. Kalau kita lihat ini, seperti tempat fitness, Bapak Ibu. Olahraga permainan, menggunakan tempat, dan pelengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Bisa untuk permainan, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Ini sedikit disitu sama yang nanti permainan golep-golep di atas sendiri. Selain golep di sini, Bapak Ibu. Kemudian rekreasi, wahana air, masuk penjah daerah di sini. Termasuk untuk wahana ekologi, wahana pendidikan, termasuk panti pijat dan pijat refleksi. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka pijat, penyerahannya berarti tidak terhutang BPN. Tidak mungkin nanti seterusnya ada BPN-nya. Termasuk diskotek, karaoke, klub malam, termasuk bar, mandi uap, dan perawatan spa. Semuanya bukan jasa yang digenai BPN. Artinya sudah digenakan pajak daerah. Sudah digenakan pajak daerah. Contohnya ada diskotek. Diskotek ini berarti waktu penyerahannya memang sudah ada pajaknya, tapi merupakan pajak daerah. Kemudian jasa olahraga. Jasa olahraga. Menyedihkan tempat olahraga. Sudah digenakan pajak daerah di sini, Bapak Ibu. Kalau terkena pajak daerah, tidak lagi dikenakan pajak pusat. Nah, kemudian ada juga jasa kesenian dan liburan yang disampaikan, yang diatur di PMK 70 tahun 2021 ini, di mana penyerahan jasanya merupakan objek BPN. Artinya tidak dikenakan pajak daerah, tapi dikenakan pajak BPN. Apa saja yang pertama adalah kegiatan pelayanan atau penyediaan tempat atau ruangan, dan juga peralatannya, termasuk perlengkapannya, untuk permainan golf. Jadi diatur sendiri permainan golf ini, Bapak Ibu. Kalau tadi ada juga olahraga permainan. Olahraga permainan ini selain golf, Bapak Ibu di sini, tapi kalau yang di sini adalah golf. Contohnya mungkin bilyat. Kalau bilyat kan berarti masuk pajak daerah. Berarti menyediakan tempat permainan. Selain golf di sini, termasuk juga olahraga. Kalau lebih jati masuk ke olahraga gitu ya. Maka masuknya ke pajak daerah. Tapi kalau golf, golf ini, mungkin Bapak Ibu paham ya yang sering golf ya. Kebetulan saya ini belum pernah sama sekali, Bapak Ibu ya. Permainan golf ini diatur sendiri, bahwa kegiatan, kegiatan penyerahan jasa berkaitan dengan kegiatan penyediaan tempat, termasuk di dalamnya mungkin juga ada sewa peralatan dan lengkapan semuanya, merupakan obyek pajak pusat dan penyerahan jasanya dikenakan PPN. Ini yang pertama. Yang kedua, jasa hiburan yang merupakan obyek PPN adalah penyerahan jasa digital berupa penayangan film atau audiovisual melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Kalau kita lihat di sini, memang kalau logikanya, Bapak Ibu ya, kalau penyediaan jasa digital ini bisa kemana saja, tidak mungkin tiap daerah mengakui sendiri-sendiri. Bisa kemana saja, bahkan penyediannya bisa dari luar negeri. Contohnya, sebut merknya Netflix. Jadi ada jasa penayangan digital, Bapak Ibu ya, melalui saluran internet. Nah, ini dikenai PPN. Jadi, Bapak Ibu ya, dikenai PPN. Jadi, kemarin sudah dibahas tentang penyerahan jasa digital di sini, termasuk PKP tidak berwujud, termasuk di situ, sudah dibahas sebelumnya di sini. Dan ini relevan dengan aturan PMK yang lain. Tetap dikenai BPN, Bapak Ibu. Agak keselektif, Bapak Ibu ya. Terus semangat, Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah makan, minum, dan jasa hiburan, diatur juga mengenai jasa perhotelan. Nah, jasa perhotelan ini pada dasarnya memang sudah diatur di aturan sebelumnya, Bapak Ibu ya. Tapi ini lebih diperjelas, Bapak Ibu, tentang mana saja penyerahan jasa yang merupakan objek pajak daerah, mana saja penyerahan objek pajak pusat. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk jasa penyewaan ruangan, untuk jasa penyewaan kamar di sini, termasuk jasa penyediaan akomodasi, termasuk fasilitas penujang di sini, termasuk penyediaan fasilitas, kita lihat, mulai penyediaan akomodasi, persewaan kamar, berupa akomodasi di sini, termasuk fasilitasnya, fasilitas yang dinikmati di hotel tersebut, baik yang terkait secara langsung, untuk tamu yang menginap, maaf, yang terutamu yang menginap di sini. Jika contohnya saya menyewa hotel, menyewa kamar hotel, di situ ada fasilitas sekolah perenang, saya menikmati fasilitas sekolah perenang, di situ ada juga fasilitas fitness, saya pagi-pagi fitness di situ, atau mungkin ada fasilitas minibar, dan lain-lain. Semua jasa penyerahannya, walaupun nanti ada tambahan, ada tambahan cas di sini, contohnya ada binatunya, saya juga mau menggunakan jasa binatu, ada tambahan cas di situ, semua jasa yang dilakukan, yang disediakan hotel, maaf ya, dan diberuntukkan bagi tamu yang menginap, maka merupakan objek dari pajak daerah. Dan kalau objek pajak daerah, tidak digenakan PPN Bapak-Ibu, bukan merupakan objek dari PPN. Jadi, di sini, yang harus kita harus bawah di sini, fasilitas kamar maupun fasilitasnya ini, diberuntukkan bagi tamu yang menginap. Jadi, Bapak-Ibu ya. Kalau seperti itu, merupakan objek pajak daerah, tidak digenakan PPN. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan jasa berhotelan, yaitu penyerahan jasa, berupa penyewaan ruangan, untuk kegiatan acara dan pertemuan. Karena mungkin di situ ada, beberapa tempat yang digunakan, ada ruangan yang digunakan untuk acara dan pertemuan, yang bisa disewa oleh masyarakat, walaupun tidak menginap di situ. Dan penyerahan itu dilakukan bisa dari hotel, hostel, villa, guesthouse, dan sejenisnya termasuk juga glamping. Saat ini, Bapak-Ibu, karena ada namanya glamour camping, atau perkemahan mewah di sini. Jadi, kalau seandainya ada penyewaan, penyewaan ruangan, kegiatan pertemuan, tidak digenai PPN. Jadi, Bapak-Ibu ya, bukan objek PPN, atau jasa sewa ruangan untuk pertemuan, tidak digenakan PPN. Artinya sama, sudah masuk ke pajak daerah Bapak-Ibu. Tapi kalau BPH, ini berkaitan PPN juga, masih tetap digenakan. Kita bahasnya PPN. Tetapi, kalau kita lihat, di jasa perhotelan, ada juga beberapa jasa, di mana penyerahan jasa tersebut, bukan merupakan objek pajak daerah, tetapi merupakan objek PPN. Apa saja penyerahan jasanya? Yang pertama adalah, jasa penyewaan ruangan, untuk selain kegiatan acara dan pertemuan di hotel. contohnya penyewaan ruangan untuk ATM. Jadi, kalau seandainya di hotel itu ada ATM, pastinya banknya itu menyewa sebagian tempat dari hotel tersebut, untuk menaruh ATM. sewa ATM tersebut, merupakan penyerahan yang dikenai PPN. Artinya, dalam penyerahan tersebut, jasanya dikenakan PPN. Atau juga di situ ada kantor, Bapak-Ibu ya, ada kantor penyewa di hotel tersebut. Contohnya, kantor ini mungkin menyejarkan fasilitas lain. Kantor ini nanti digunakan, mungkin memberikan fasilitas, untuk yang menginap di hotel. Mungkin kantornya digunakan untuk kantor penyedapan tersantar jemput, Bapak-Ibu ya, antar jemput mungkin dari hotel, mungkin mengantar wisata kemana, mungkin ada paketannya, dan lain-lain. Kantor yang disewa tersebut, pembayaran penyerahan sewa atas ruangan untuk kantor tersebut, merupakan obyek PPN. Termasuk, kalau restorannya, bukan diolah dalam di hotel tersebut, ada restoran lain di situ. Mungkin kita sebut merek, karena hotelnya ini besar, mereka menyediakan makan, tapi ada juga restoran yang menyediakan mungkin makanan-makanan yang untuk anak-anak, contohnya di situ. Mungkin contohnya, kalau boleh sebut merek, ada MACD atau KFC, menyewa di situ, Bapak-Ibu ya, atau toko kue, toko kue sebagai oleh-oleh, jemput bola, di situ menyediakan restoran, atau tempat hiburan, dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, persewaan selain untuk kegiatan acara atau pertemuan, maka penyerahannya merupakan obyek pajak BPN. Jadi, kalau untuk pengusaha hotel, akan dikenakan BPN, bukan merupakan obyek pajak daerah, tapi merupakan obyek pajak pusat. Kemudian, juga ada jasa penyewaan unit, dan atau ruangan, termasuk tambah, serta fasilitas penunjang lainnya, di apartemen, dan seterusnya, di dasar atas izin usahanya. Contohnya, penyedia fasilitas. Di hotel tersebut, belum ada tempat fitusnya. Lalu ada Bapak Ibu menyewa sebuah tempat, dan di situ juga ada tempat fitusnya. Kemudian, tambahan fasilitas di sini. Bisa juga tempat fitus itu digunakan, tapi bukan untuk orang yang menginap di hotel. Kita tahu ya, saya mau fitness di hotel A, contohnya. Loh, kamu menginap bisa? Enggak, tapi saya langganan bulanan di situ. Penyedia tempat itulah nanti yang merupakan obyek BPN, termasuk mungkin pelan perenangnya. Saya mau langganan di hotel A, contohnya, atau hotel B sekarang. Langganan di hotel B. Saya bukan orang yang menginap di situ. Tapi saya memang langganan, saya sewa. Walaupun sewa itu, namanya sewa itu tidak dimiliki seluruhnya, Bapak Ibu. Saya menggunakan fasilitas pelan perenang di hotel A atau B. Maka, jasa sewa tadi merupakan obyek dari BPN, dikenakan BPN, Bapak Ibu. Kemudian, jasa biru perjalanan dan perjalanan wisata yang diselarkan oleh pengelola jasa perhotelan. Kalau ini, kalau tadi mungkin pengelola birunya itu yang lain, kalau ini mungkin disediakan oleh hotel. Karena jasa biru perjalanan ini di luar dari jasa perhotelan, itu hanya bagian tambahan, Bapak Ibu. Karena sifatnya tambahan, maka penyerahan jasa biru perjalanan wisata atau paket perjalanan wisata merupakan obyek BPN. Dan penyerahannya dikenakan BPN, bukan dikenakan pajak daerah. Ini berkaitan dengan perhotelan. Karena ini yang sering, Bapak Ibu, bingung loh. Ini sama-sama menjadikan fasilitas bisnis nih. Ada yang pajak pusat, ada yang pajak daerah. Bedanya gimana? Kalau disediakan fasilitas untuk orang yang menginap, berarti masuk obyek pajak daerah. Tapi kalau ada orang lain yang menyewa di situ, bukan menginap di situ, menyewa di situ, contohnya saya bayar bulanan, itu merupakan obyek pajak pusat, bukan menginap di pajak daerah. Nah, kemudian, yang berikutnya yaitu jasa penyedia tempat parkir. Penyedia tempat parkir berbeda dengan pengelola tempat parkir. Penyedia tempat parkir ini apa? Penyedia tempat parkir ini meliputi penyediaan penyelenggara tempat parkir. Kalau kita parkir, kita membayar. Tidak ada PPN-nya di situ. Termasuk kalau menggunakan Vale. Di sini, Bapak Ibu, pelayanan memarkirkan kendaraan. Kita membayar, tidak ada PPN-nya. Kalau seandainya memang disediakan. Contoh, saya punya gedung perkantoran. Kemudian, saya juga menyediakan tempat parkir. Orang yang berkunjung di situ, dikenakan cas parkir. Kecuali mungkin ada fasilitas untuk orang yang seringnya kerja di kantor tersebut, tidak kena. Tapi kalau pengunya, kena. Nah, waktu kita membayar parkir, bukan merupakan obyek BPN. Tidak dikenakan BPN. Tetapi, kalau seandainya saya memiliki gedung, kemudian saya memanggil pihak ketiga untuk mengelola tempat parkir. Penyerahan jasa, untuk pengelolaan tempat parkir tersebut, itulah yang dikenakan BPN. Jadi, saya menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga yang melola parkir. Kemudian ada via komisi. Dari komisi itulah nanti yang dikenakan BPN. Karena merupakan obyek BPN. Bukan dari parkirnya. Kalau ada customer yang membayar untuk memanfaatkan tempat parkir termasuk hal ini. Gitu Bapak-Ibu ya. Nah, mungkin itu saja Bapak-Ibu ya, materi untuk PMK 70. Jadi, pada dasarnya ini, PMK 70 ini tidak banyak perubahan Bapak-Ibu, tapi lebih memberikan kepastian hukum terkait mana saja yang termasuk bajak daerah, mana saja termasuk bajak pusat. Walaupun dalam prakteknya itu bisa berkembang, termasuk rumah makan, termasuk perhotelan, karena namanya dunia usaha ini dinamis. Tetapi di sini lebih memperjelas dari aturan sebelumnya. Agar Bapak-Ibu tidak lagi bingung dan tahu termasuk bajak pusat. Dan disampaikan di sini. Dasarnya ada. Contohnya, Bapak-Ibu harusnya masuk kateretif ajak daerah. Tapi, dimonis sama AR SWKPP. Harusnya akan APPN. Sampaikan aturan ini. PMK 70 ini dasarnya. Ini sekitariannya, Pak, sesuai dengan bajak daerah. Pasti berarti, oh, memang ternyata proses bisnisnya itu merupakan proses bisnis sesuai dengan bajak daerah, bukan bajak pusat. Itu kan untuk ajuan Bapak-Ibu. Atau sebaliknya, diimbau untuk dikenakan bajak daerah. Tapi dilihat proses bisnisnya, yang merupakan objek pusat, bisa disampaikan. PMK ini bisa jadikan ajuan Bapak-Ibu untuk menyampaikan, biar jelas, harusnya Bapak-Ibu dikenakan bajak pusat atau bajak daerah. Nah, ini PMK 70. Saya lanjut dulu ya, Mbak Ida, ke PMK 71. Berikutnya nanti kita sekali tanya-jawab ya. Atau ini ada yang reseen nih? Mau reseen kita siap-siap, gimana nih, Mbak Ida? Atau lanjut dulu nih? Waktunya tangannya capek nanti. Mungkin nanti diatur ya, Pak. Setelah ya. Mohon biasa ya, Pak David ya. Sekalian nanti ya, Pak David ya. Baik. Karena materinya memang nggak banyak. Kemudian ya, saya lanjutkan ke PMK 71 ya. PMK 71 tahun 2022. PMK ini pada dasarnya memang tidak banyak berubah, Bapak-Ibu. Ya, tidak banyak berubah ya. Jadi masih mengakomodir aturan sebelumnya, tetapi karena perubahan tarif dasar PPN-nya sebelumnya 10% menjadi 11%, mau-dia mau ya, ada perubahan tarif ya. Perubahan tarif di sini. Termasuk juga nanti berkaitan dengan PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu atau besaran tertentu. Ya, karena sebelumnya kita mengenalkan DPP nilai lain yang bergeser dari DPP nilai lain, bergeser menjadi PPN besaran tertentu. Kita lihat ada 5 jenis jasa kena pajak tertentu yang diatur di PMK 71 tahun 2022 ini. Nah, kemudian, kalian lihat sedikit aja antar belakangnya ini sama ya. Harapannya dengan, lihat dengan aja PMK ini, bagikan kemudahan, ya termasuk keadilan Bapak-Ibu, keadilan di sini sesuai Bapak-Ibu. Kalau memang menggunakan tarif yang khusus, tarif kecil, maka PM-nya dapat dikreditkan gitu ya. Karena di undang-undang HPB sampaikan, kalau DPP nilai lain, sekarang PM-nya dapat dikreditkan. Nah, DPP nilai lain itu kan banyak ya. Pemakaian sendiri, menggunakan penyerahan media rekaman, ada jasa biro-wisata gitu ya. Nah, kita lihat di sini, nanti ada beberapa yang bergeser kepada besaran tertentu ada yang tetap menggunakan DPP nilai lain. Dan pastinya, PMK ini memberikan kepastian hukum Bapak-Ibu ya. Dan acuannya juga kita lihat di PMK sebelumnya, yaitu PMK 75 tahun 2010, yang mengatur memenai DPP nilai lain, di mana dibuat terakhir dengan PMK 121 tahun 2015, kemudian tentang kriteria jasa keagamaan Bapak-Ibu, yang diatur di PMK 92 tahun 2020. Nah, kemudian yang terakhir ya, mengajunya pada PMK 6 tahun 2021, tentang penghitungan PPN yang berkaitan yang kemarin sempat rame ya, penjualan kartu pulsa, kartu perdana, doken, dan pocar di sini ya Bapak-Ibu ya. Jadi berkaitan dengan pulsa, kartu perdana, dan pocar di sini, di mana pengenanya hanya satu kali Bapak-Ibu, dan DPP-nya di PMK 6 ini menggunakan DPP 10%, DPP nilain 10%, jadi salah olah BPNnya kenanya satu persen. Oke, apa saja di sini yang dibahas? Pertama, kita mengacu dasar hukumnya, besaran tertutupi di pasal 16G huruf I, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, Undang-Undang HPP di sini, disampaikan di pasal 16G huruf I, ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, ini ada pasal sebelumnya ya, jenis kegiatan usaha tertentu, jadi kalau sehanya pesaran tertentu, berkaitan dengan peredaran usaha tertentu, jumlah peredaran usaha tertentu, jumlahnya berapa, diatur lebih lanjut, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis ini yang diatur saat ini Bapak-Ibu di PMK 71, jenis BKP tertentu, jenis jasa kenapa jasa tertentu, dan besaran PPN yang dibuat dan disetar sebagaimana dimaksud pasal 9A ayat 1, diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini adalah Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis kegiatan usaha tertentu tersebut. Kita lihat apa saja di sini. Kemudian, seperti kita tahu, di undang-undang HPP tadi juga ada namanya islah besaran tertentu. Kalau di faktor pajak ini, kode 05 berbeda dengan DPP nilai lain, Bapak-Ibu. Ada namanya besaran tertentu. Jadi kalau seandainya pengusaha kenapa pajak, melakukan penyerahan 5 jasa kenapa pajak tertentu yang diatur di PMK 71 ini, maka wajib memungut dan menyeter PPN yang terhutang dengan besaran tertentu. Bukan DPP nilai lain, tapi dengan besaran tertentu. Bedanya apa sih DPP nilai lain dan besaran tertentu? Nah, kita lihat nih. Ada penyerahan sama-sama 1 juta. 1 juta. Kebetulan ini usaha yang sama, tapi satunya sebelum undang HPP, satunya setelah undang-undang HPP. Yang kiri anggap saja paling mudah saya buat jasa pengiriman surat. Pengiriman surat menggunakan pos gitu ya, seperti pengaturan di pos gitu ya, aturan pos ya. Sebelumnya disampaikan bahwa pengiriman surat tersebut, atau jasa pengiriman paket gitu ya, dikenakan DPP sebesar 10%. PPN ya 10% dari DPP, seolah-olah kena 1%. Gitu Bapak-Ibu ya. Kemudian kita lihat nih, berarti kalau kita lihat 1 juta, DPP-nya ini 10%, berarti ketemunya 100 ribu. Kalau PPN-nya sudah sekarang menggunakan 11%, berarti 11% x 100 ribu. Nah, ini namanya DPP nilai lain. Gitu Bapak-Ibu ya. Nah, kalau kemudian besaran tertentu, besaran tertentu langsung, DPP-nya tetap, DPP-nya tidak dihitung berapa persen, tapi langsung dikalikan tarif. Ini besaran tertentu ya. Contohnya sebelah kanan, penyerahan JKP-nya 1 juta. Besaran tertentu, diatur sebesar 1,1%. Ngitung PPN-nya langsung, jadi DPP-nya tidak dikalikan, Bapak-Ibu langsung DPP-nya dikalikan tarif. Karena tarifnya ditentukan besaran tertentu, tarifnya ditentukan di sini. Ada yang bilang adalah tarif BPN final. Kalau kita melihatnya final, artinya berarti rampung. Setelah saya di situ. DPP-nya 1 juta, tarifnya tarif besaran tertentu 1,1%. 1,1% x 1 juta ketemu 11 ribu. Ini besaran tertentu, caranya seperti ini. Dan ini juga yang diterapkan di dalam pengimutan faktor pajak. Kemudian, perbedaan berikutnya, yang bawah ini Bapak-Ibu. Yang bawah ini, yang bawah di sini Bapak-Ibu, tentang pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan. Disampaikan di dalam undang-undang HPP, bahwa untuk DPP, DPP nilai lain, PM-nya dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan Bapak-Ibu. Dapat dikreditkan. Sedangkan untuk besaran tertentu, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Karena sudah menggunakan tarif khusus tadi, 11%. Ini bedanya DPP nilai lain dan besaran tertentu. Dan ini membedakan cara pengimutannya nanti Bapak-Ibu. Cara pengimutannya di aplikasi e-faktor kita. Jadi langsung berapa penyerahannya, langsung dikreditkan tarif. Walaupun nanti pengimutannya masih secara manual, disampaikan pembuat aplikasi. Karena besaran tertentu ini tarifnya masih banyak Bapak-Ibu. Tidak ada, masih belum ada pilihan opsional untuk memilih. Nanti mungkin kedepannya bisa otomatis. Ada pilihannya. Besaran tertentu berkaitan dasar pengiriman barang. Berkaitan dengan ibadah paket wisata. Ada pilihannya, tarifnya bisa langsung. Untuk saat ini yang pasti dikreditkan ini belum ada Bapak-Ibu. Tapi kita harus tahu berapa nilainya kita entry secara manual, Bapak-Ibu. Ini besaran tertentu. Kemudian apa saja jenisnya jasa-jasa yang termasuk jasa yang tertentu yang penyerahannya dikenakan tarif BPN besaran tertentu. Jasa tertentu kenakan tarif BPN besaran tertentu. Yang pertama, jasa pengiriman paket pos. Kalau tersebutnya hanya jasa pengiriman. Di sini jasa pengiriman paket pos. Kenapa ada kata paket posnya? Beli ini mengikuti tata cara dari pos, Bapak-Ibu. Periman paket tata cara melalui pos. Seperti ajuhannya dari pos di sini. Undang-undang pos di sini. Besarnya berapa BPN-nya 1,1 persen. Jadi, tarif besaran tertentunya ditentukan 1,1 persen dari penyerahan. Dari jumlah yang ditage atau yang seharusnya ditage. Jadi, langsung. Saya memanfaatkan jasa pengiriman paket pos. Berapa habisnya? 1 juta. Langsung 1 juta dikalikan 1,1 persen. Itu Bapak-Ibu ya. Kita ngisi dalam e-fakturnya. Kemudian yang kedua adalah jasa biro perjalanan wisata. Dan atau jasa agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata ini bisa berupa paket wisata. Termasuk di dalamnya ada mungkin pemesanan sarana akutan dan pemesanan sarana akomodasi. Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi, imbalan, atau penyerahan jasa perantara penjualan. Jadi, di sini memang jasa penjualan biro perjalanan wisata di sini tidak dari komisi. Tidak dasari dari komisi. Atau imbalan atau penyerahan jasa perantara penjualan. Bukan dari pihak ketiga di sini, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita lihat dari sini, maka PPE-nya dikenakan besaran tertentu yaitu 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang serjah ditagih, Bapak-Ibu. Sama dengan pengiriman pos. Kalau kita lihat dua-duanya ini, sebelumnya kenanya 1% menjadi 1,1%. Hampir sama di sini pada seperti yang sebelumnya, Bapak-Ibu. Nah, sebelumnya kan masih masuk DPP nilai lain. Kalau masuk DPP nilai lain kan masuknya sama-sama nih. Pengiriman pos dan biro perjalanan wisata sebelumnya dikenakan seolah-olah kenanya 1%. Karena DPP-nya 10%, jadi PPE-nya 10% dari DPP, maaf ya. Jadi, kalau sekarang di PMK21 dikenakan 1,1%. hanya perubahan tarif dasarnya, Bapak-Ibu. Kemudian lebih menegaskan bahwa PM-nya tidak boleh digreditkan. Kemudian juga sama jasa freq forwarding di sini, Bapak-Ibu. Jasa freq forwarding ini masih sama tarifnya. Dasarnya dulunya seolah-olah 1% menjadi 1,1% di sini. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini, Bapak-Ibu. Jasa freq forwarding ini akan masuk ke dalam jasa tertentu yang dikenakan nilai PPN dengan besaran tertentu jika di dalam tagian jasa pengurusan transportasi terdapat biaya transportasi atau freq charge-nya. Selama ada freq charge-nya berarti masuk jasa freq forwarding di sini, Bapak-Ibu. Selama ada freq charge-nya. PPN-nya dikenakan adalah 1,1% dari jumlah yang ditagi atau yang seharusnya ditagi. Dari jumlah yang ditagi atau yang seharusnya ditagi. Karena biasanya penagihan itu nanti ada beberapa kalau freq forwarding itu nanti ada beberapa setelahnya ada beberapa tagian di situ dalam jasanya tersebut ditagi-nya jadi 1 dikenakan 1,5% dari jumlah yang ditagi atau seharusnya ditagi. Freq forwarding ini freq charge-nya ini selama di dalam tagian ada freq charge-nya maka termasuk jasa freq forwarding dan menggunakan tarif besar tertentu dan freq charge ini sendiri dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan angkutan pesawat kapal, kereta api atau angkutan di jalan jadi bisa semuanya pesawat, kapal, kereta api dan angkutan di jalan jadi ada kereta api di darat juga angkutan jalan jalan tanya di sini jadi jasa pengurusan freq forwarding ini sebelumnya 1% seolah-olah sekarang menjadi 1,1% banyak merubah karena tarif dasarnya berubah kemudian yang keempat ini berkaitan dengan PMK6 jasa pemasaran dan media voucher ini berkaitan dengan PMK6 2021 Bapak-Ibu jasa penyelenggara layar transaksi pembayaran terkait distribusi voucher jasa penyelenggara program loyalitas dari jasanya tersebut itulah yang akan dikenakan BPN 1,1% dari harga jual voucher dan di sini jasa pemasaran yang tersebut atau mungkin jasa penyelenggara layar transaksi tersebut dalam hal penyerahnya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak dapat selisih atau marginnya jadi tidak bukan karena komisi atau tidak ada selisih margin tidak ada nilai tambahnya di sini Bapak-Ibu kemudian ini yang termasuk baru masuk baru di sini pengaturan tentang jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan jadi kalau kita tahu sekarang banyak paket paket jasa perjalanan tetapi tidak hanya untuk ibadah keagamaan termasuk mungkin plus contohnya umro plus umro plus ke Turki umro plus mungkin kalau saya tahu mungkin ke Malaysia dan lain-lain kalau saya kita lihat jasa keagamaan sendiri memang penyerahannya bukan objek BPN tetapi karena di dalamnya termasuk ada yang numpang termasuk perjalanan lain ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan tersebut maka sudah seharusnya dalam jasa tersebut dikenakan BPN harusnya kena apa kena jasa perjalanan ke tempat lainnya bukan jasa perjalanan ibadah keagamanya tetapi agar lebih memberikan keadilan karena pada dasarnya kalau untuk penyedia jasa perjalanan ini ada juga yang biayanya dirinci ya tagihannya dirinci mana contohnya kalau umroh saya tahunya umroh Bapak-Ibu ya umroh maunya ke Mekah nih ada juga nanti juga mampir ke Turki gitu ya umroh ke Mekah tujuh hari ke Turkinya juga tujuh hari contohnya seperti itu Bapak-Ibu ya dilihat nanti oh ke Mekahnya ini sendiri ya biayanya sekian umroh ke Turkinya sekian kalau seandainya dalam jasa perjalanan ke tempat lain yang dalam perjalanan ibadah keagamaan umroh nanti umroh plus-plus gitu ya ternyata ada ada perincian dirinci oh ternyata ini yang untuk ke Turki habisnya anggap saja paket umrohnya 45 gitu ya yang 40 ini untuk ke Turki yang 20 ke Turki yang 25 untuk umrohnya nah dari yang 20 tadi 20 juta tadi yang ke Turki contohnya untuk jalan-jalan Bapak-Ibu ya bukan dalam ibadah agama walaupun di dalamnya nanti ada nampak tilas dan lain-lain tapi bukan tujuan utama dari perjalanan ibadah agama tadi ada nampak tilas dan lain-lain entah beda rekreasinya dan lain-lain dikenakan 1,1% jika dirinci ya jadi dirinci umroh plus gitu ya ke Turki nya 20 ke Mekah nya 25 total 45 nah kalau seandainya dirinci seperti itu kita bayar paketan 45 juta maka yang 20 itu yang dikenakan 1,1% nah bagaimana kalau seandainya itu paketannya tidak dirinci pak karena nanti istilahnya ada subsidi silang gitu ya ada subsidi silang oh ternyata umrohnya ini setelahnya lagi mahal-mahalnya atau lagi malam lagi murahnya ya nanti subsidi silang dari perjalanan ke Turki jika tidak dirinci maka seluruh tagihannya itu nanti dihitung ya kenakan BPN ya tariknya adalah 0,55% jadi lebih kecil Bapak Ibu ya disini ya 0,55% ya seolah-olah disini kita lihat ini adalah perubahan tariknya Bapak Ibu ya 1% menjadi 11 1,1% ya disini 0,5 menjadi 0,55% ya jadi kita lihat dirinci atau tidak ya tagihannya nah kemudian di PMK ini juga mengatur ya jika kedepannya nanti akan ada kenaikan tarif ya karena ada kemungkinan nanti diundang-undang HPP disampaikan bahwa tarif BPN ini akan serah bertahap akan dinaikkan maksimal 1 Januari tahun 2025 saat ini ya per 1 April naik menjadi 11% ya kemungkinan nanti akan naik lagi menjadi 12% maksimal 1 Januari 2025 ya nah kalau seperti itu bagaimana PMK ini memberikan wadah Bapak Ibu ya atau payungnya disini bahwa nanti seandainya ada perubahan tarif maka nanti tarifnya otomatis Bapak Ibu ya yang semula 1,1% ya yang semula adalah 1,1% kalau seandainya ada tarif BPN nya naik menjadi 12% maka berubah menjadi 1,2% ya karena kalau kita lihat ini ini masih mengikuti aturan yang sebelumnya Bapak Ibu tetapi karena perubahan tarif dasar itulah kenapa dikenakan tarifnya jadi naik 1% selalu 1% menjadi 1,1% ya kalau seandainya nanti naik lagi menjadi 12% berarti nanti mengikuti ya besaran tertentunya menjadi 1,2% disini termasuk untuk perjalanan tempat ibadah haji ya baik yang dirinci maupun tidak dirinci nah ini berkaitan dengan besaran tertentu nanti akan menyikuti besaran tertentunya tarifnya Bapak Ibu nah kemudian ya ketutuan lain yang mengenai besaran tertentu ini sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya di undang-undang HPP sampaikan lagi ya untuk besaran tertentu ya jika ada transaksi fakturnya yang menggunakan nilai BPN besaran tertentu maka PKP dia dapat mengkreditan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu itu Bapak Ibu ya jadi tidak bisa mengkreditan pajak masukannya Bapak Ibu jadi kalau PKP-nya itu ya penyerahannya menggunakan besaran tertentu ya jasanya ini menggunakan besaran tertentu maka PKP itu dia dapat mengkreditan pajak masukannya karena kalau pajak masukannya kan 11% nih ya pajak keluarannya 1,1% pastinya akan lebih bayar terus di sini Bapak Ibu kemudian tentang kode faktur pajaknya ini kan tambahan nih ya di faktur versi 3.2 itu sebelumnya tidak ada kode 05 dulu ada kode 05 yang untuk dim sekarang diaktifkan lagi kode faktur 05 tapi sekali lagi sampaikan ini pengisiannya nanti tarifnya masih manual Bapak Ibu saat ini tapi tidak usah khawatir kedepannya pasti nanti harusnya ada update lagi Bapak Ibu akan nanti nilainya otomatis karena saking banyaknya besaran tertentu dan akan ada yang beberapa diatur lebih lanjut tentang tarif besaran tertentu beda dengan DPP nilai lain oke mungkin itu saja Bapak Ibu aturan tentang PMK 71 jadi kalau dapat saya simpulkan juga besaran tertentu ini adalah pergeseran Bapak Ibu yang pertama pergeseran dari DPP nilai lain menjadi besaran tertentu kemudian cara menghitungnya nanti mengikutnya adalah besaran tertentu DPP nya sesuai dengan penyerahan penyerahan jasanya tapi langsung dikalikan tarif tarif istimewa tarif khusus orang bedanya tarif final di sini kemudian yang berubah lagi di sini Bapak Ibu adalah penggunaan kodenya kalau dulu DPP nilai 04 sekarang 05 ya Bapak Ibu dan pastinya kalau menggunakan BPM besaran tertentu PM nya punya PKP yang penyerahannya menggunakan nilai BPM besaran tertentu PM nya tidak dapat dikreditkan kalau DPP nilai lain yang masih masuk DPP nilai lain itu PM nya dapat dikreditkan contohnya adalah pemakaian sendiri itu Bapak Ibu berarti masih DPP nilai lain PM nya masih boleh dikreditkan mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya semoga lebih jelas apa yang saya sampaikan ini dan bermanfaat karena sebaik baik Ibu adalah Ibu yang bermanfaat dan dapat dianggalkan mohon maaf kalau ada kurangan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya kembalikan ke Mbak Aida baik terima kasih banyak atas paparannya Pak Zawuki tadi lengkap banget ya penjelasannya menarik sekali tadi dibahas mengenai dari awal PMK nomor 70 terkait makanan dan minuman apa saja yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN lalu ada penjelasan terkait jasa kesenian hiburan perhotelan tempat parkir lalu di PMK nomor 71 tadi terkait 5 jasa kena pajak tertentu ya yaitu pengiriman paket pos travel agent cargo voucher dan perjalanan keagamaan di umrah ya Pak iya contohnya umrah baik selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab langsung saya ingatkan dulu bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui Google Form ya yang linknya sudah dikirim pada kolom chat dan sebelum memulai sesi tanya jawab saya ingat kembali bagi Bapak Ibu yang baru join bisa diisi dulu presensi dan kritisnya melalui link nomor 1 yang baru saya kirim dan juga untuk pertanyaannya dimaksudnya melalui link nomor 4 lebihnya untuk materi bisa juga diakses di link nomor 2 atau materi materi yang sesi kemarin di link nomor 3 oke kita langsung saja ya Pak Zalki memasuki sesi tanya jawab baik silahkan Mbak Hidya ini ada beberapa yang masuk ada juga yang resen di awal sepertinya nih gimana Pak ada juga yang resen di awal nih wah tetangannya capek oh iya betul mungkin nanti setelah beberapa kembali ke Zoom oke untuk dari Google Form yang pertama dari Ibu Seriati ada beberapa pertanyaan nih Pak mungkin saya breakdown dulu ya yang pertama Pak untuk penjualan SPBU BBM BBM only dari SPBU terhutang PPNK atau dibebaskan oke ini di luar tema sekarang ya sebenarnya ya tapi ini yang akan diatur sebenarnya ya jadi kalau kita lihat penjualan SPBU ini berkaitan nantar saya baca mbak oke nantar saya buka dulu ya mbak ya oh iya oke oke ini masih ini di luar PMK 70 71 ya seperti yang kita sifat tadi belum ada penjelasannya sebentar sepertinya ini nanti diatur lagi ya SPBU BBM Oli ini memang masih belum diatur mbak Aida ya pastinya saat ini ya nantar saya tidak kesulitan muka itunya mbak Aida mungkin mungkin di sisi tanya-jawab ini nanti juga bisa dibantu oleh Pak Rian Ramdhani ya ya saya mau buka kami satu frame dengan Budian ya oke oke sebentar saya buka dulu ya mbak Aida oke siap pak ya mungkin sambil menunggu Bapak Ibu bisa menginput juga ya pertanyaan-pertanyaannya di Google Form linknya ada di kolom chat dan juga untuk mengisi presensi di link nomor 1 oke bentar ah sudah bisa mbak Aida ini yang dari Ibu Seriati jadi praktisi itu ya ya betul pak oke baik terima kasih oke kalau SPBU ya penjualan di SPBU itu memang kalau penjualan SPBU BBM itu memang kita lihat memang tidak ada BPN-nya Bapak Ibu ya tetapi kalau penyerahan BBM ini ya contohnya juga kan SPBU ya ini beda dengan di luar SPBU ya karena penjualan ada juga penjualan BBM itu luar SPBU contohnya adalah untuk usaha industri dan lain-lain itu terutang BPN Bapak Ibu jadi ada BPN-nya sama dengan lain ya SPBU ini yang digatir khusus tapi kalau yang aturan-aturan turunannya berkaitan turunan-turan ini ini sepertinya masih belum diatur Mbak Aida sampai saat ini ya jadi masih sama ya yang pertama oh iya ada tiga nih Mbak Aida ya ya ada tiga Pak oke yang kedua ini yang kedua ini terkait usaha travel Pak bila PT usaha travel pengangkutan penumpang paket tergolong BPN dibebaskan 080 boleh ya boleh boleh tidak ya membuat faktor pajak karena nota-notanya berupa digunggung jadi kalau dibebaskan ini gak boleh digunggung ya kalau seadanya dibebaskan ya Bapak Ibu ya kalau aturannya disini ya jadi tapi kita lihat nih usaha travel pengangkutan penumpang ya paket tergolong BPN dibebaskan ya dipastikan dulu ini apakah usaha travelnya atau penumpangnya ini dapat selesai dibebaskan atau tidak gitu ya Bapak Ibu yang pertama ini ya Bu Sriati ya karena memang ada jasa termasuk angkutan umum ya angkutan umum yang dibebaskan Bapak Ibu ya menggunakan dapat dibebaskan disini ya kalau contohnya menggunakan plat kuning ya sebelumnya ya menggunakan plat kuning ya dapat selesai dibebaskan tapi kalau dibebaskan tidak bisa digunggung Bapak Ibu ya jadi memang harus ada fakturnya disini walaupun tidak ada BPN yang dibungut ya karena nanti akan dilaporkan ya dilaporkan di dalam aplikasi e-fakturnya bahwa penyerahan itu ada penyerahan tetapi BPN-nya dibebaskan gitu baik Pak baik Pak ini mungkin Bu Sriati ada yang mau ditambahin atau ditanggapi ya izin Bu Mbak Ida Mbak Ida izin saya tambahkan dulu ya siap Bu boleh mohon maaf ya miter pajak itu semua ini saya karena sinyalnya bermasalah udah pakai apapun nggak bisa masuk jadi satu frame sama Pak Ida oke Bu Dian jadi putus sekali sampai Pak Zauki tadi cuma menambahkan ya kalau terkait jasa angkutan ya itu kan karena tadi ada rekonstruksi ya menjadi jasa yang di mendapatkan fasilitas nah terus memang banyak yang bertanya lantas kalau pindah ke 16B mendapatkan fasilitas bagaimana penerbitan faktur pajaknya nah ini Bu Sriati kita masih menunggu PP-nya kita sekarang di draft saya sudah pernah menyampaikan kayaknya di waktu pertemuan keberapa ya saya sampaikan bocorannya bahwa di RPP-nya sekarang itu memang ada beberapa jasa yang walaupun dibebaskan tetap diwajibkan untuk dikukuhkan PKP seperti perusahaan asuransi kan jasa asuransinya memang dibebaskan tapi dia diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP nah tapi untuk jasa angkutan jasa pendidikan dan jasa sosial ya jadi sosial pendidikan dan angkutan itu rencananya akan diatur tanpa harus mewajibkan mereka dikukuhkan sebagai PKP ini rencana ini bocoran ya mitra pajaknya semua nanti PP-nya jadi seperti apa kita tunggu itu aja Pak Zoki terima kasih ini sepertinya juga menjawab yang pertanian ketiga ya dari Musri Atin bagaimana ya setelahnya teknisnya ya kalau menggunakan kode 08 itu ya kan gak perlu 08 ya kalau memang tidak perlu dipukuhkan berarti gak perlu memberikan faktor pajak kan gitu ya iya seperti itu selamat siang Pak Zoki selamat siang saya mau tanya juga kalau perusahaan mengangkut mengangkut barang dari PT A ke PT B plat kuning itu juga harus ngurus jasa yang dibebaskan atau nunggu PP-nya ya tunggu PP-nya aja ya ya sama-sampaikan Budian tadi ya tunggu PP-nya aja ya iya kan sama kalau definisi jenis jasanya sudah clear kan buat memang jasa angkutan apalagi plat kuning gitu ya namun pengaturannya seperti apa kita tunggu PP-nya nah sekarang bagaimana sekarang ya jalankan seperti yang berdasarkan yang existing saja dulu buat yang belum diatur ya tidak bisa kita jalankan tapi nanti aturannya setelah terbit itu pasti akan mengakomodir masa-masa transisi yang tidak akan merugikan wajib pajak gitu seperti itu terus tadi tanya juga yang BKP yang dibebaskan itu kan 080 ya barang kena pajak yang dibebaskan jadi kalau jual beras jagung seperti apa makanan ternak itu nunggu PP-nya atau langsung PKP soalnya omsetnya sudah di atas 4,8 M itu harus berfaktur semua ya nah ini juga masih menunggu nih Bu Ati oh masih nunggu semua ya iya betul oh ada jurnisnya semua ya iya iya oh ya sudah makasih Bu yang diaturkan pergeserannya Bu ya jadi non-BKP non-JKP menjadi BKP JKP dibebaskan itu ya tapi prosesnya bagaimana seperti yang sampaikan kemudian kita masih menunggu ya Bu Sriati ya iya iya baik oke baik sudah clear ya Bu Sriati iya iya terima kasih atas pertanyaannya Bu iya terima kasih yuk selanjutnya pertanyaan dari Google Form ada dari Pak Victor menanyakan untuk sewa ruangan di hotel untuk acara kegiatan tidak terhutang PPN apakah terhutang PPH final atau tidak terhutang ya tetap ya PPH-nya ya terhutang ya PPH-nya disini ya jadi sama atau terhutang PPH-nya kalau PPH-nya bukan oke tapi kalau sewa karena sewa itu kan bisa sebagian atau seluruhan Bapak Ibu ya sewa ruangan bisa sebagian atau seluruh gitu ya baik Pak terima kasih selanjutnya dari Ibu Irna saya menanyakan apabila apabila yang mempunyai gedung mengelola tempat parkir sendiri lalu menagihkan kepada penyewa gedung apakah terkena PPN atau PB1 Pak punya gedung melolah tempat parkir sendiri ya lalu menagihkan kepada penyewa gedung yang punya gedung melolah tempat lalu menagihkan kepada penyewa gedung kalau pertanyaannya sudah ada pengelolaan berarti dia mengelola ya Pak Bopi kalau dia mengelola berarti objek PPM seperti itu kan kalau yang objek PPM itu kan penyediaan penyediaan parkir dan valet layanan secara valet itu objek pajak daerah jadi kalau pengelolaannya itu benar objek PPN seperti itu ya Pak Zuki oke pengelolaan ya benar Bu Dian ini saya sebenarnya mau mendalam oh menagihkan kepada penyewa gedung mungkin maksudnya adalah customer ya Bu Dian saya akan disebut di sini ya benar Bu Dian ini saya membaca lagi jadi saya kira ini oh ya pengelola gedungnya tapi dia menagihkan kepada penyewa gedung mungkin customernya salah satunya itu yang penyewa pun tetap dikenakan cas gitu ya nah pengelolaannya itu tetap objek PPN ya gitu oke baik selanjutnya dari Ibu Olivia selamat pagi mau tanya kalau sudah kena pajak daerah apa bisa kena PPN juga Kak kalau yang tadi saya sampaikan contohnya itu objeknya berbeda ya tapi kalau sudah kena pajak daerah harusnya tidak kena PPN tapi ini harus kita ingat lagi bisa saja objeknya berbeda contohnya hotel tadi ya kita harus memisahkan gitu Bapak Ibu tapi kalau kita kembalikan di PMK ini harusnya kalau sudah kena pajak daerah tidak lagi kena PPN Bapak Ibu mungkin PPH-nya kena bisa tapi kalau PPN-nya tidak kena karena sudah masuk ke pajak daerah gitu ya baik terima kasih Pak selanjutnya dari Ibu Dika dari PT Citosi Internasional untuk transaksi jasa ekspedisi atau jasa angkutan untuk pendek faktor pajaknya 04 atau 05 jasa ekspedisi ya iya betul Pak jasa ekspedisi jasa peririman barang tadi maksudnya kode 05 ya Bapak Ibu ya 05 disini Bapak Ibu jadi peserahan tertentu ya Bapak Ibu ya jadi enggak masuk ke DPP-nya lain seperti sebelumnya baik selanjutnya dari Pak Edi Gunawan dari PT Sitaran Dunia menanyakan siang Pak izin tanya kalau PPN beserahan tertentu jasa forwarding kita potong PPH-23-nya dari mana Pak dari 10 juta kah misal DPP sebelum PPN 10 juta kan DPP-PPN jadi 1 juta dan PPN-nya 110 ribu ya kalau PPH DPP-nya tetap Bapak Ibu ya kalau PPN ini kan menggunakan tarif dan tertentu tapi kalau DPP-PPH itu kembali lagi ya kepada objeknya bukan gak sama dengan PPN ya kalau 10 juta ya 10 juta itulah nantinya dipotong PPH-23-nya gitu ya bukan dari yang PPN-nya karena PPN ini peserahan tertentu keaturan khusus ya untuk PPN hanya menghitung bermudah PPN-nya saja PPN-nya tetap ya dari penyerahan tadi tagian tadi gitu ya baik Pak selanjutnya dari Bapak atau Ibu Yusa dari PT MPM menanyakan untuk jasa pariwisata atau travel agent tiket pesawat jasa pengiriman dalam hal paket POS JNA-JNP pengiriman barang lewat darat saat ini harus menggunakan kode 050 ya Pak sesuai PMK 71 jika mana pelaku usaha tersebut tagihannya menggunakan kode faktur pajak 010 atau 1040 bagaimana ya Pak apakah harus meminta revisi ke pelaku usaha tersebut ya baik ini lihat kapan ya kapan terbitkannya faktur tersebut ini kan dimulainya per 1 April ya per 1 April ya dimulainya per 1 April dan PMK ini kan udah terbit ya akhir Maret Bapak Ibu ya dan dimulai per 1 April perubahan kode 05 ini ya kalau baru tahu dan itu memang fakturnya itu tanggalnya sudah 1 April atau setelahnya berarti memang harusnya dilakukan perubahan Bapak Ibu ya untuk PPN-nya gitu Bapak Ibu ya fakturnya Bapak Ibu karena sebelumnya menggunakan 010 berarti kan nilainya kan beda atau 04 gitu ya 04 ini nilainya dari mana jangan-jangan masih menggunakan DPP-nya 10% seolah-olah 1% padahal kan di 1 April PPN-nya ini kan sudah 11% nah kalau kita kembalikan lagi PMK 71 itu mengkomodir perubahan dari dasar PPN pastinya nanti PPN-nya juga berbeda Bapak Ibu ya kalau menggunakan 05 dengan mungkin kalau Bapak Ibu masih menggunakan 04 atau 01 jadi memang harus direvisi gitu ya kenapa PPN-nya bisa saja berbeda nanti ya gitu Mbak Aida oke siap terima kasih Pak selanjutnya dari Pak Arya dari Indomaret menanyakan menurut PMK 70 makanan dan minuman yang dijual toko seolah-olah dikenai PPN tapi bagaimana apabila di daerah toko tersebut masih ada perda yang menyatakan bahwa makanan yang dijual masuk ke dalam pajak daerah mana yang harus kita dapurkan oke lah ini ya mungkin saya bintang batu mudian nanti kita banyak ini ya kalau ini memang agak ditafsir ya ini bukan pertanyaan yang sering ditanyakan ya di PMK 70 ini ya jadi kalau sebenarnya di PMK 70 itu jelas jelas ya jelas bahwa kalau sualayan itu yang tidak semata-mata hanya menjual makanan harusnya masuk ke objek PPN tapi jadi masalah bagaimana kalau sebelumnya sudah kena pajak daerah gitu ya apakah bisa sebenarnya bisa disampaikan dikomunikasikan yang pertama ya ke daerah bahwa ya berkaitan dengan PMK ini sampaikan bahwa harusnya ciri-cirinya ini masuk ke pajak pusat gitu ya Bapak Ibu ya kemudian ini kan juga mengakomodir dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah diatur juga pada dasarnya ya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD undang-undang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mungkin bisa dikomunikasikan nih Bapak Ibu kalau memang itu ciri-cirinya dan Bapak Ibu sudah tahu nih bahwa di PMK 70 jelas masuk pajak pusat sampaikan kepada daerah ya komunikasikan bahwa ini memang harusnya masuk pajak daerah karena memang kita tahu beberapa izinnya itu kan harus ke daerah Bapak Ibu tapi pajaknya ke pusat sampaikannya komunikasikan ke pajak pusat Bapak Ibu disitu ya tidak saja seperti itu atau mungkin ada tambahan dari Budian nih ya bagaimana nih penjelasannya sebenarnya sudah lengkap Pak Zofi sampaikan belum sekali ya jelas jadi mungkin tadi Pak Zofi sudah sampaikan ketika saya belum bergabungnya bahwa PMK 70 ini merupakan penyelarasan dengan undang-undang HKPD jadi isinya itu sama persis mitra pajakku nah HKPD itu yang membuatkan pemerintah daerah ya artinya duduk bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat jadi gak ada alasan pemerintah daerahnya tidak tahu seperti itu ya jadi ketika undang-undang di HKPDnya sudah menjelaskan bahwa makanan minuman yang dijual di paswalayan adalah merupakan objek PPN nah maka yang dibawahnya pun harusnya ikut katanya mengatur bukan hanya undang-undang pajak tapi bahkan di pajak hanya PMK ya di mereka undang-undang lebih tinggi jauh lebih mengikat jadi walaupun ada masalah masih perbedaan di lapangan itu harusnya adalah masalah koordinasi ya koordinasi tapi kalau regulasinya jelas seperti itu Mbak Eda masih oke ya baik terima kasih Bu Dian selanjutnya dari Ibu Ria Rahmawati dari PT Santas Jaya Badi menanyakan faktor pajak dengan kode 05 tidak bisa dikreditkan berarti masuk B3 atau gimana ya Pak? ya harusnya harusnya masuknya ke B3 saya belum bertanya tapi kalau kita lihat di B3 itu memang lampiran untuk pajak-pajak dapat fasilitas atau tidak dapat dikreditkan ya kalau kita lihat nanti memang harusnya masuknya ke B3 tetap terekod tetapi nanti tidak dapat dikreditkan gitu ya yang bisa dikreditkan gitu ya masingnya tapi dia sudah pakai tarif rendah maka dia tidak bisa mengkreditkan tapi kalau yang menerima menerima konsumennya ya Budian ya konsumennya ya kalau konsumennya tetap boleh dikreditkan maaf ini benar ini konsumennya tapi ini kalau dia konsumen ya karena kita ingin nanya pemreditan berarti konsumennya oke seperti itu ya baik-baik oke baik selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Gunawan ada dua pertanyaan ya Pak yang pertama kalau untuk PM untuk menghasilkan barang yang PK-nya menggunakan FP050 apakah PM tersebut dapat dikreditkan nah kalau ini yang tadi ya tidak dapat dikreditkan ya Bapak-Ibu ya karena pajak keluarannya sudah menggunakan pesanan tertentu maka PM-nya tidak dapat dikreditkan itu ya karena dia sebagai penyedia jasanya gitu ya jadi dapat dikreditkan PM-nya oke untuk pertanyaan keduanya untuk barang free yang kita berikan ke end user ketika bazar kan menggunakan FP040 untuk lawan transaksinya menggunakan nama siapa Pak kan tidak mungkin kita mintakan NPWP dan NIK satu-satu apakah kita bisa menggunakan nama penjual dan dapat dikreditkan oleh penjual juga kode 04 ya ini masuk DPP nilai lain sebelumnya udah masuk DPP nilai lain ya pemberian cuma-cuma ini ya berarti maksudnya ya jadi kalau kode 04 ini pemberian cuma-cuma kalau pemberian cuma-cuma ini memang ya menggunakan kode 04 kalau kode 04 diundang-undang ini setelahnya ya ini belum diatur ya Bucin ya kalau memang enggak punya NPWP ya kalau memang diaturnya hanya kalau punya NPWP hanya menggunakan NIK gitu ya harus menggunakan NIK mau tidak harus menggunakan NIK harus 00 dan menggunakan NIK di sini ya jadi kalau tidak punya NPWP pastinya menggunakan NIK jadi memang kalau yang pemberian cuma-cuma itu masih masuk di DPP nilai lain Bapak Ibu ya masuk DPP nilai lain ya tapi transaksinya ya harus jelas di sini diberikan kepada siapa memang kalau diaturannya kalau tidak ada sampaikan ya kalau tidak ada menggunakan kode 04 berarti kan ada faktor yang terbitkan di sini harus ada identitas kalau tidak ada identitas NPWP maka harus menggunakan NIK gitu ya Bapak Ibu ya oke baik Pak iya selanjutnya kita lanjut dari pertanyaan di Zoom ya Pak Pak Gunawan juga resign mungkin ada yang ingin di elaborasikan Pak halo halo Pak iya Pak selamat pagi Bu Dian selamat pagi selamat pagi Pak Gunawan ibu jadi yang pertanyaan tadi yang pertama terkait dengan faktor pajak masukan yang artinya kan gini misalkan saya mau menjual sawit gitu kan Bu lalu kan ternyata sawit itu kan sekarang termasuk dalam salah satu pertanyaan tertentu gitu ya Bu dapat menggunakan faktor pajak 050 adekan dijelaskan bahwa berarti untuk pupuk yang saya beli semisalnya ataupun tenaga kerja yang saya pakai dari pihak ketiga misalkan yang ada PPN-nya dan itu artinya tidak dapat dikreditkan karena faktor pajak yang kita keluarkan adalah 050 seperti itu ya Bu nah bagaimana misalkan bagaimana misalkan ternyata saya juga ada tanaman yang lain dan tanaman tersebut termasuk dalam buah segar dan tidak dapat dipisahkan ketika pembeliannya contoh pembelian pupuk saya beli pupuk misalkan berapa berapa kilo gitu kan tapi kita gak bisa pisah ini ini pupuk yang saya beli ini yang saya gunakan untuk kelapa sawit berapa yang saya gunakan untuk misalkan pisang berapa jambu berapa seperti itu nah itu kan biasanya kami menggunakan perhitungan kembali itu gak masalah kan bisa kan tetap oh iya betul bisa seperti itu aturan yang sudah berjalan sekarang itu ya perhitungan kembali terus dipisahkan mana yang tidak dikreditkan mana yang dikreditkan seperti itu iya jadi karena karena saya tidak dapat memisahkan makanya kita menggunakan perhitungan kembali tersebut gitu ya Bu benar ya Bu iya perhitungan kembali untuk bisa mengkomodir tadi yang tidak dikreditkan dengan tidak dapat ini aturannya di PMK 135 ya Pak PMK 135 oke lalu siap lalu untuk yang kedua maksudnya gini sih Bu jadi kan kita bazar nih Bu misalkan kita lagi ada ngikut bazar di Superindo gitu apa dimana gitu terus kita memberikan susu susu misalkan kita ada kasih susu buy one get one gitu Bu jadi ketika pembeli-beli satu kita kasih satu nah satunya itu kan kita harus menggunakan ibaratnya kalau susu sih kebetulan kita pakenya 08 ya Bu tetap ya Bu susu susu itu bukan kalau daftar sebelumnya barang strategis karena maksud barang strategis pasal-pasal jadi 16B ya mendapatkan fasilitas susu kan susu, buah daging contohnya yang lain berarti Pak oke oke contoh yang lain misalkan kita membelikan ciki misalkan ciki-cikian gitu kan Bu beli satu dapet satu ketika beli satunya itu kan kita sebenarnya kalau bazar itu kan langsung kayak user bisa digunggung ya Bu nah lalu untuk untuk memisahkan barang free of charge tersebut yang kita gratiskan satu itu kan mau gak maka kita kayaknya gak bisa masukkan ke dalam digunggung kan Bu jadi kayak kita bikin ya mungkin bisa juga sih tapi minta pendapat Ibu baiknya gimana kita bisa masukkan ke dalam barang yang digunggung dengan DPP-nya adalah CLGS gitu kan Bu atau kita buka faktur 040 kalau kita punya faktur 040 kan kita gak mungkin satu-satu ciki-cikian cuma 8000 tapi kita ingin NPP sama NIK-nya kan gak mungkin seperti itu maksudnya Bu jadi apakah bisa kita bikin satu faktur pajak dalam akhir bulan setelah periode si bazar kita kita 21 kayak nama penjualan nama pembeli itu siapa apakah tes atau apa bazar di sini total dari jumlah fee ocaf yang kita berikan kepada customer seperti itu baiknya yang mana sih Bu Pak Zoki mungkin bisa dijawab dulu nih ahlinya PPN ini berarti ini Pak kembalikan lagi memang kalau tadi sampaikan kalau untuk yang apa untuk menyuruh acara memang benar bisa digunjung tapi kalau yang dapatkan fasilitas tapi bisa cuman ini mungkin masuk Pak Gunawan bisa gak nih kode kosong kita tahu pertransaksi kalau beda kode memang beda bisa enggak digabung mungkin penggabungan ini tapi kalau penggabungan ini menggabung faktur dalam pemberian satu bulan itu digabung jadi satu semuanya kode kosong gitu ya Pak Gunawan atas pemberian cuma-cuma itu pemberian cuma-cuma tapi nominalnya gabungan gitu ya Pak ya semuanya pemberian cuma-cuma kita tahu memang pemberian cuma-cuma karena memang nilainya nominalnya HPP nah ini kalau gabungan ini syaratnya itu gak masalah yang sama tapi ini bisa masuk gak kepada penjual yang apa misalnya konsumen yang sama konsumen yang sama mungkin disampaikan bisa itu masih agak agak abu-abu ini konsumen sama berarti ini adalah peserta bazar gitu ya itu konsumen sama gitu ya bisa gak setelahnya kita bukan mengakali ya kita memanfaatkan ini dari bahwa itu konsumen sama konsumen bazar dari satu bulan tersebut berapa pemberian cuma-cuma jadi ketahuan di track ini sekian besarnya HPP-nya sekian karena memilinya gunakan HPP-kan jadi memang untuk kasus yang disampaikan Pak Gunung itu sering banget sih sebenarnya ditanyakan Pak cuma kami makanya Pak Gunung bertanya mungkin karena tidak ada kepastian di PR-nya ya Pak ya nah kami sendiri juga belum berani menjawab secara pasti ya Pak karena itu kan kalau secara normatif secara aturannya regulasinya jelas seperti Pak Zawfi sampaikan itu 04 harusnya tapi kan di lapangan tidak mungkin dilakukan seperti itu ya Pak betul makanya mencari jalan lain izin Pak saya dikasih PR nanti kita tanya ke direktur teknis dulu nanti kita sampaikan melalui Mbak Aida mungkin karena ini memang banyak sekali pertanyaan tentang ini tadi kan di Google juga ada yang banyak terima kasih Pak Gunawan terima kasih Bu Dian terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya ini kita lempar ke Pak David yang dari awal sudah bisa di unmute Pak David ada dua akun ya selamat Pak David ada dua ya suara saya jelas Pak dari sesi pertama saya ngajuin jadi mungkin ini kan lanjut sesi kedua jadi mungkin pertanyaan saya lebih dari satu yang pertama mengenai tadi di hotel di pengelola hotel yang pertama yang saya tanyakan hotel itu penyewakan tenan-tenan shopping meskipun peredaran Bruto yang dari hasil penjualan yang bukan shopping archit tapi alat-alat dapur atau peralatan bangku ke hotel lain apakah dia harus PKP panjang peredaran Bruto peredaran Bruto yang serahkan jasa-jasa yang di luar objek di luar objek PHR atau pajak daerah saya tadi nyewa market lalu nyewain peralatan dapur atau kursi-kursi ke hotel lain itu kan objek PPN kedua kalau resort hotel dia punya golor atau dia punya tenis call yang banyak itu nyewain gas in-house itu gimana objek apa kepada tamu yang inap di dalam tetap bukan fasilitas gratis mereka harus bayar berikutnya yang mengenai tadi jasa for wedding hotel ini masih ada lagi hotel juga menyediakan telepon untuk out go itu waktu ditagi dari telekomnya ke hotel itu kan dikenakan PPN jadi saya juga pernah ini ya memenai hotel itu ada basic cost lalu dikenakan PPN pagihan pagihan dasar ini dari telekom atas penggunaan tamu di hotel kan tetap hotel harus bayar juga ke telekom nanti si ketamu nah itu waktu cas ketamunya itu kena apa objek PHR karena itu ada itu tanpa saya picat kalau laundry mungkin ada saya picat itu bagaimana kalau laundry juga di outside laundry ya menerima laundry terhadap orang orang atau pihak-pihak yang bukan guest e-host bukan tamu yang stay di dalam hotel itu yang kedua yang provider itu bagaimana kalau misalnya handling agent dia dapat handling kan tidak hanya dia ngeluarin breakdown-nya untuk hanya ngurus forwarder tapi ngurus misalnya dia punya api ngurus perizinannya ngurus custom handling handling agent one stop service itu bagaimana kan kalau handling agent kan lebih luas daripada forwarder yang terakhir yang terakhir itu adalah coba mungkin dua dulu terima kasih Pak David esmana jadi memang kalau untuk pertanyaan mohon menunggu sebentar mohon maaf tadi saya lesekan dulu nanti bertanya Pak David terima kasih Pak David jadi untuk penyewaan tinan teruangan apakah harus PKP jika putnya tidak lebih dari 4,8 miliar jadi kalau kita kembalikan lagi Pak David kalau penyerahan PKP atau JKP dimana nanti penyerahannya itu kita ada penyerahan PKP-JKP misalnya kita penyerahan PKP-JKP memang seharusnya harusnya sudah PKP Bapak Ibu dan PKP ini memang batasan itu wajib wajibnya itu kan memang di atas 4,8 miliar tapi kalau memang ternyata di bawah 4,8 miliar kan sebenarnya masih bisa boleh memilih boleh memilih di sini memang nyatanya boleh memilih Bapak Ibu boleh memilih apakah harus PKP atau tidak tapi kita kembalikan lagi kalau ternyata Bapak Ibu di sini menyakantinan memang dari Bapak Ibu tapi kalau dia tidak PKP dan memang itu tidak memilih menjadi PKP padahal objeknya itu sewanya itu memang harusnya kena PPN di sini nanti ada kan ada impuan Bapak Ibu untuk menjadi PKP agar PPN-nya jelas siapa yang memut Bapak Ibu di sini itu Bapak Ibu karena yang memut yang dikenakan memang yang menyewakan tapi kan Bapak Ibu yang harusnya memut jadi memang impuan kita sebesar mungkin PKP kemudian yang kedua resort club atau tempat tenis pada tamu hotel termasuk PPN atau pajak daerah jadi saya sampaikan tadi memang yang namanya fasilitas contohnya memang tidak semuanya ada Bapak Ibu semua fasilitas hotel yang dimanfaatkan oleh istilahnya tamu di hotel merupakan objek pajak daerah Bapak Ibu walaupun nanti ada tambahan cas tambahan disampaikan di slide saya tadi ada cas tambahan disitu contohnya laundry mungkin laundry itu kan sebenarnya pilihan kita manfaat atau tidak tapi kalau kita pemilih disitu dan kita ada orang yang menginap disitu berarti masuk dari satu kesatuan dalam jasa hotel lagi gitu loh ya termasuk juga mungkin sewa lapangan tenas gitu jadi kesatuan di dalamnya beda dengan menjawab yang kedua kalau laundry itu dimanfaatkan oleh orang lain bukan yang tamu yang menerima disitu kalau laundry-nya ini dimanfaatkan oleh orang lain setelahnya yang bukan menginap disitu bukan gas-nya dari hotel tersebut maka itu yang harusnya dibisah bukan masuk ke dalam objek pajak daerah dan memang harusnya dikenakan BPN atas penyerahan jasa tersebut kalau kita lihat ini jasa kesatuan bapak ibu jadi satu kesatuan jasa perhotelan termasuk di dalamnya jasa perhotelan ya akomodasi ya menginap disitu termasuk juga fasilitas-fasilitas walaupun dalam fasilitas itu pemanfaatnya ada tambahan ya gitu berbeda dengan kalau kita tidak menginap kita hanya makan fasilitas kita bukan jasa perhotelan tapi dalam fasilitas kebetulan tempatnya di hotel tersebut itulah yang dikenakan objek BPN gitu bapak ibu ya termasuk fasilitas ini telepon dan lain-lain itu berarti memang objeknya ke pajak daerah gitu ya nah kemudian yang kedua track forwarding ini untuk handling agent ya handling agentnya ini apakah karena BPN mungkin DPP-nya dari mana gitu pak ya DPP-nya dari mana ya kalau kegiatan track forwarding ada juga mungkin kegiatannya ini bahkan untuk mengurus semuanya ya handling agentnya disini ya jadi kita bedakan disini adalah track forwarding kalau dari dari apa yang saya sampaikan disini ya definisinya adalah track forwarding ini sendiri ya dan ya jasa untuk pengurusan transportasi gitu ya termasuk jika di dalamnya ada track charge disini ya selama di dalamnya ada track charge disitu berarti jadi satu kesatuan semuanya digenakan BPN secara tertentu yaitu 1,1% gitu ya jadi kalau di dalamnya memang ada menyebutkan ada salah satunya adalah track charge di dalamnya ya termasuk track forwarding walaupun nanti di dalam pengurusan itu transportasi itu bermacam-macam gitu ya paketannya macam-macam maka itu termasuk dalam satu kesatuan jasa transportasi atau track forwarding dan digenakan besaran tertentu yaitu 1,5% dari jumlah yang ditake atau yang seharusnya ditake gitu Bapak-Ibu ya mungkin tambahan dari Ibu Dian oke sedikit aja nambahin sebentar ya pak terkait ini di golf ya jadi yang disampaikan Pak Zeki tadi saya rasa sudah komprehensif artinya kalau dalam satu kesatuan pagihan untuk kamu hotel maka dia tak masuk pajak daerah gitu ya nah tapi memang ada yang diatur khusus ada di slide nya nanti Bapak bisa lihat untuk lapangan golf jadi lapangan golf itu memang perjalanan cukup panjang ya Pak David ya tadi yang bertanya ya dulunya itu masuk ke pajak daerah dengan masuk kategori di pajak hiburan gitu nah kemudian ada dari asusiasi golfnya mengajukan judicial review ke MK bahwa golf ini bukan hiburan tapi olahraga seperti itu ya nah akhirnya kemudian diputuskan dan sudah dimasukkan juga di PMK 70 bahwa khusus untuk golf ini leg spesialis sifatnya merupakan objek PPN jadi kalau memang yang tenis tadi disebutkan oleh Pak Zauki karena masuk dalam sarana olahraga ya itu adalah objek daerah tapi kalau khusus golf saja Pak itu di PPN seperti itu Pak mungkin sedikit Bu boleh Bapak Ibu boleh saya kalau misalnya golf itu dimiliki oleh hotel dia tidak berdiri sendiri artinya itu bagian dari resort hotel kan banyak hotel-hotel bentuk resort di Bali punya golf course sendiri kalau dia untuk tamu in horse itu kan tagihannya satu kesatuan di bilgesnya itu masuk objek pajak daerah tapi kalau misalnya orang luar yang memakai fasilitas golf course yang dimiliki oleh hotel itu berarti tetap dikenakan PPN begitu kan Bu jadi kembali lagi prinsip bahwa kalau dalam satu tagihah satu kesatuan untuk layanan hotel ya banyak daerah tapi ketika yang sama dengan laundry laundry karena satu kesatuan tagihannya telepon itu masuk panjang daerah tapi begitu laundry-nya memberikan jasanya untuk luar tamu hotel ya itu berarti dia PPN kalau di PKP dengan 82 mungkin saya sedikit di area golf yang luas itu parkirnya kan luas lalu ada food truck food truck itu artinya mobil yang memang dimodifikasi untuk jual makanan nah itu dia jualnya kan susah ngebedain karena itu bayarnya cash pada itu miliknya hotel bisa tamu yang stay di in-house atau juga tamu yang outside nah itu bagaimana penjualan makanannya itu food truck artinya mereka tidak menikmati di bangku-bangku food truck artinya lebih banyak saya paham mana tamu outside yang dari luar yang tidak stay mana tamu yang stay karena itu kan memang lapangan parti yang luas itu memang miliknya hotel oke jadi gini Pak David kalau untuk makanan sebenarnya pendoman kita bukan kepada tagihan bukan kepada apa yang menikmati itu temu hotel atau tidak untuk makanan itu pengaturannya ada khusus ya bahwa apakah dia disediakan di restoran yang menyediakan tepuan meja dan kursi dan peralatan makan minimal seperti itu nah kalau memang dia disediakan di tempat yang memenuhi kategori itu maka dia termasuk pajak daerah jadi tidak dipisahkan apakah tamu hotel atau tidak seperti itu Pak David oke mungkin satu Pak sekali lagi yang terakhir mungkin kalau ground handling ground handling itu jasa komprehensif yang menghandle pesawat pada saat bagasi lalu ngisi fuel maintenance itu ada ground handling yang mungkin yang di Indonesia yang terkenal itu Gapura Garuda Angkasa Pura jadi joint operation antara dua BUMN ada juga yang swasta jasa angkasa semesta itu jasa yang diberikan terutang PPN itu tarifnya berapa ground handling yang di airport itu ground handling itu berarti kan tidak termasuk dengan tadi yang mendapatkan pesanan tertentu fret forwarding dan lain sebagainya artinya berarti kembali ke tarif kemungkinan 11% 11% Pak David sebentar ya saya pengen meluruskan lagi karena ini agak triknya walaupun sepertinya mudah tapi prakteknya di lapangan ini kita agak sulit memisahkan seperti kasus yang golf tadi kan dalam prakteknya seolah-olah bisa jadi satu tagihan sementara kalau golf itu kan menyewakannya harganya cukup mahal dan seperti saya sampaikan tadi itu secara leg spesialis itu objek PPN jadi maksud saya juga jangan nanti dalam prakteknya dikondisikan seolah-olah dijadikan satu tagihan padahal itu adalah bagian yang terpisah untuk saya orang minap di hotel kemudian dia pakai lapangan golf itu kan terpisah dan biayanya cukup mahal itu yang harus kita hati-hati jangan sampai ada upaya supaya kena atau tidak kena PPN tapi karena untuk golf itu khusus yang kedua untuk masalah food truck tadi artinya jangan setolah-olah di satu tagihan karena saya gak pernah melihat itu ada tagihan kamar jadi satu dengan hotel dengan golf itu adalah terpisah dan dia adalah objek PPN kemudian yang food truck juga itu sebenarnya yang saya jangan sampai kita terpleset ada meja kurninya tapi kan meja kursinya itu gak permanen ya pak lokasinya di resort di hotel resort itu tiap hari memang buka paling paling kalau malam diberesin aja pagi di tata lagi ini juga enggak ya permainan saya juga agak khawatir jadinya kalau diberikan oh berarti kemarin ada yang bertanya juga saya sebut merek aja supaya agak-agak bisa dipahami secara mirip ada caitan kemarin caitan itu termasuk pejab daerah karena skornya ada yang menyediain kursi tapi kan jangan juga penyediaan kursi itu menjadi penentu apakah dia kena kepen atau tidak kan kursi itu bisa dengan mudahnya di ditaruh atau tarik lagi jadi terus terang aja memang untuk hal ini kita masih koordinasi lagi cuma yang bisa saya sampaikan adalah kalau teripada fit bertanya itu yang konsumsi ada tamu itu tidak menjadi concern concern nya adalah dia menyediakan tempat makan dan minum serta peralatan makan nah itu aja belum diatur lebih rigid lagi yang dimaksud dengan tempat makan minum itu apakah harus permanen atau bisa seperti itu gitu jadi mungkin PR2 saya ya pada fit ya nanti gimana untuk follow up nya saya menghubungi ibu atau bisa ke pajakku oke bisa lama ini ini termasuk klinik atau in-house klinik yang di hotel tapi sistemnya bukan sewa sistemnya komisi jadi misalnya dia melayani tamu yang perlu jasa jasa dokter di cas dokter V tapi disediakan klinik di dalam resort hotel itu karena kan kliniknya juga termasuk melayani karyawan hotel dia tidak sistem sewa tapi sistemnya ngecas ke tamunya yang butuh jasa dokter V itu komisi lalu mengenai spa dan massage juga bukan sewa ruangan bukan sistem sewa putus tapi sistem komisi jadi begitu ada cas nanti bayar ke resort hotel nya ada hitungannya termasuk juga ya itu kids kids club fasilitas untuk anak lalu juga ada ini ibu pelatihan untuk food carving atau cooking listen memasak belajar memasak di hotel di cas ke tamu tapi yang yang memandu ya karyawannya atau setnya resort hotel itu itu kan harus juga rambu-rambunya yang ikut pelajaran yang memasak atau food carving yang mengukir buah-buah diukir itu ada juga yang tidak stay di hotel dari outside tamu luar tapi mereka kena cas gitu loh bu nah ini kan harus objek mana nih jadi gak ditonomi masuk PHR pajak daerah atau pajak pemerintah pusat memang kalau non-tamu hotel sebenarnya harusnya objek sepanjang hotelnya memang PKP jadi penyerahan-penyerahan tadi yang di luar non-object memang di atas 4,8 di atas threshold maka sudah wajib PKP dan ketika ada memberikan jasa kepada jasa layanan itu kan bukan jasa yang dikecilkan PPN nah jika dia adalah PKP maka harusnya mengungut ya berarti harus PKP dong sama aja kalau bank itu kan melakukan produk-produk perbankan jasa jasa keuangan produk perbankan bukan bukan tidak terhutang PPN tapi kalau dia nyewain set deposit bukan itu terhutang PPN jadi harus PKP batasan pengusaha tetap berlaku artinya kalau mungkin menjadi PKP bukan tapi kalau tidak sampai kalau sudah lebih dari 4,8 ya wajib dikubungkan kalau yang penghasilan dia yang dari non-JKP tadi memang lebih dari batasan pengusaha kecil itu 4,8 miliar tapi kalau di bawah itu berarti dia nggak bisa ngebitin faktur pajak jadi nanti ngambang pendapatannya dia ya nggak ngambang Pak memang dia bukan PPN yang boleh memungut itu pengerahan BKP oleh PKP seperti itu nanti ada selisih ya ketika kualisasi misalnya penghasilan yang PPH Badan dengan PPN nya kan bisa dijelaskan karena memang bukan PKP seperti itu iya oke baik oke Pak David sudah cukup jelas kan iya iya terima kasih oke baik terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak David mungkin kita bisa lanjut ke penanyaan selanjutnya ya dari Pak Nurul Fajri silahkan Pak Nurul Fajri bisa di adjut selanjutnya Pak Andi Satria ya baik terima kasih Pak Aida mau masih ada koordinasi ini aja untuk pajak masukan atas faktor pajak 05 tadi itu untuk penjualnya tidak bisa mengkreditkan tapi pembelinya masih bisa dikreditkan atau baik sama baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak bisa mengkreditkan kojak masukan karena sifat PPN tersebut tadi adalah bisa oke baik saya ya jadi gini Pak Adi kalau saya sebagai penjual 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 saya pajak keluarannya menggunakan 05 maka yang saya keritakan itu adalah PM saya penyedia tapi kalau saya sebagai pembeli saya mendapatkan faktor pajak menggunakan kode 0 apa setelahnya menggunakan kode 05 masih bisa gitu Pak Adi tapi hanya penjualnya ini aja jadi pengeluarannya sudah mendapatkan tarik khusus atau mungkin 0,55 gitu ya ini saya tadi cek-cek lagi supaya enggak confused Pak David yang bertanya mengenai jasa handling di bandara ini sebenarnya kalau jasa kebandar udaraan tapi yang diserahkan oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara dikatakan kebatasan itu Pak David kalau diserahkan penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udaranya jasanya itu jasa penerbangan pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara jasa konter jasa garbarata dan jasa bongkar muat penumpang kargo dan atau pos nah apakah ground handling yang dimaksud pada fit ini masuk ke sini kalau yang masuk yang sini berarti bebas Pak tapi kalau memang tidak ya baik dari sisi subjek maupun objeknya maka tetap penAPTN seperti itu ya Pak Zoki ya ya benar putian masuk kriteria yang tadi gue sebutkan itu tidak tentang PPN ya betul terpasuk konter di misalnya ya nyewain pengelola restoran atau toko souvenir itu gimana itu saya baca ada konter apa gerai bukan gerai sih ya tadi ya bar barata apa tuh garbarata gambar gambar rata kalau ini ya Pak konternya ini memang tidak di saya mengartikannya sih counter-counter bukan yang dalam arti sebagai tenan itu ya Pak ya karena itu kan jadi kontor-kontor seperti itu oh maksudnya kontor apa nih kontor informasi atau atau apa pengumuman tapi miliknya airport kalau dia ada travel agent yang yang apa kontor kecil travel agent tidak bentuk tenan kiosk gitu enggak tapi kontor tapi ada travel agent dia masarin produk dia dengan kasih brosur atau langsung catet orang yang baru menawarin langsung pake bentuknya kontor bukan bukan atau kiosk itu permanen tapi kontor mungkin terbuka itu kontornya paling ada satu meja atau atau kontor kecil nah itu bagaimana ya Pak jadi kalau jasa kontor ini tapi kalau melihat dari karakteristik jasa-jasa yang lain Pak penerbangan targar barat targuntar muat penumpang itu kan artinya jasa yang terjadi dalam proses lapangan terbangnya Pak lapangan udaranya bukan apa namanya kontor penjualan yang sekarang sudah semakin marah ada makanan ada aturan di situ sepertinya tidak termasuk di situ aturan teknisnya apa Bu tadi yang Ibu sebutkan itu ambil dari dari Pemirsa warna pemerintah tahun 2008 tahun 2009 tahun 2009 2008 ini saya belum aturan yang bisa counter oh iya nanti kalau bisa diketik di chat supaya saya saya baca kembali terima kasih bisa ke chat nanti saya ini thank you bu terima kasih Pak saya kembalikan terima kasih untuk moderator Dr. Manu sepertinya terdampar ya Mbak Ida ya halo Mbak Ida Pak David ya ini kami sudah mendapatkan Pak Zoki masih terdengar soal saya iya Budian agak jauh soalnya sebenarnya agak masih jadi yang dimaksud dengan pelayanan jasa counter itu adalah penyediaan dan pemakaian berupa tempat pelaporan pelaporan terus check-in counter dan penimbangan barang penumpang jadi seperti yang saya sampaikan tadi kalau lihat dari karakteristik jasa yang lain ini penyediaan counter atau yang penjualan sih bukan gitu Pak iya 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 untuk reservasi ulang lah ya menggunakan jasa pesawat kan ada atau pengecekan apa pengecekan epok dulu dulu epok passenger safety charge itu itu kan ada counter counter nya oke terima kasih jadi PP nomor 28 ya bu oh gak salah ya saya ketik di kolom oke terima kasih apa iya sepertinya lagi ada gangguan kita bacakan saja Pak Zoki ya kita turunkan ya masih banyak lagi ya di untuk pertanyaan selain dari PMK 70 dan juga 71 kami akan utamakan yang bertema kan sama dulu ya Bapak Ibu ya untuk pernol 3 kita sudah bahas di hari Selasa lahir Pak Gunawan ya Ibu Rizka dari PT Singapapapertindo Haryono untuk jasa pos apakah sama seperti jasa pengiriman surat TIKI JNE dan sebagainya mengapa tidak dapat dikreditkan jika pengguna jasa tersebut termasuk biaya operasional perusahaan oke maksud dikreditkan ini adalah jasa yang pengiriman TIKI itu bukan Ibu sebagai konsumennya ini maksudnya ya maksudnya bukan sebagai konsumennya Bapak Ibu ya ini adalah penyedia jasanya yang dikreditkan tadi dikaskan sama Budian juga ya bahwa ini tadi adalah penyedia jasanya contohnya kalau menyebut TIKI ini yang tidak bisa mengkreditkan PM-nya gitu ya Bu Rika dan tidak salah-salah lagi ya gitu oke ini baik kemudian mohon maaf tadi saya keputus mau dilanjut Pak Rian atau gimana Pak maaf tadi kembalikan lagi sesuai request oke siap kita mau persiapan oke mungkin kita lanjut ya dari Google Form dari Pak Fadli sekarang ya Pak Fadli oke Pak Fadli dari Belfort Indonesia menanyakan perbedaan jasa pengurusan transportasi yang mengenakan tarif 1,1% dan 11% apa apakah ada peraturan terkait ini ya aturannya memang di PMK ini ya kalau untuk jasa pengurusan transportasi jadi ini berkaitan freq forwarding aja jadi yang menggunakan pesanan tertentu adalah jasa yang terkait dengan freq forwarding ya seperti yang saya sampaikan di selat saya jadi hanya yang menggunakan untuk jasa freq forwarding yang dimana di dalamnya ini ya di dalamnya ada freq casnya Bapak Ibu ya di dalam tagiannya itu ada freq casnya inilah menggunakan pesanan tertentu tapi kalau jasa transportasi yang lain yang bukan termasuk dalam freq forwarding ya dalam kategori penyerahan jasa freq forwarding maka berlakunya adalah BPN secara normal gitu ya jadi cirinya ada freq freq casnya ya di dalam tagiannya Bapak Ibu gitu Mbak Ida izin menambah Pak Fadli jadi mungkin gimana dong bedainya gitu supaya gampang bisa dilihat dari izinnya saja Pak ya izin usahanya apakah freq forwarding ya berarti itulah kalau di luar itu berarti bukan termasuk freq forwarding ya berlakukan secara umum ya Bukin ya 11 persen terima kasih selanjutnya dari Bu Wina dari PT Greg Jami menanyakan apabila tidak dapat memisahkan biaya PM untuk PK atas 050 apakah dapat menggunakan cara apakah dapat menggunakan cara perhitungan kembali ini ini sampaikan Budian bisa terjawab ya bisa terjawab tadi oleh Budian tadi oke sebagian dari Pak Doni Hermawan dari PT Megaduta menanyakan jasa pelayaran dari air kapal dan tonkang untuk angkut batu bara apakah jadi dibebaskan BPR-nya UHPP pasal 16B apakah masih ya kalau di undang-undang HPP masanya pasal lulus B ya fasilitasnya apa maksudnya di 16B masih berlaku nggak ini Budian ya ini ya fasilitas dibebaskan PPN-nya ini ya 16B apakah jasa angkutan jasa angkutan yang 16B itu yang tadi saya sampaikan bahkan di RPP-nya termasuk yang tidak perlu dipukul sebagai PKP jasa pelayaran juga termasuk intermodal yang dimaksud dalam PMK ini Pak Jauh iya oke pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Fajri dari Bank Aceh menanyakan apakah sewa ruangan hotel kena TPH karena sepertinya menurut surat direkter jendal pajak nomor S08 PJ43 2003 tidak dikenakan TPH karena sudah menjadi pajak TPH benar selesai yang sampaikan tadi ya disini Bapak Ibu ya apakah sewa ruangan hotel kena PPH karena seperti menurut direkter jendal pajak nomor S dikenakan PPH karena menjadi pajak daerah oke sewa ruang hotel ya sewa ruang hotel tidak dikenakan PPH yang dikenakan PPH bukan dikejarkan dari seperti sewa tanah dan bangunan gitu ya memang tidak dikenakan sewa tanah dan bangunan memang benar Bapak Ibu tapi kalau penghasilannya tetap menjadi penghasil dari hotel ya ini yang berdekas saja ya jadi memang ini bukan dianggap sebagai sewa tanah dan bangunan sewa ruangan di hotel karena sewa kan bisa sebagian atau keseluruhan yang istilahnya maksudnya disini adalah dikejualikan tidak dikenakan PPH maksudnya adalah PPH final karena sudah menjadi pajak daerah gitu ya oke berdekas saja disini gitu ya Mbak Ida ya terima kasih Pak selanjutnya dari Ibu Putri Anggreni dari PT Pegadayan menanyakan untuk jasa pembelian tiket penerbangan untuk pegawai DPPPN-nya nilai lain atau nilai tertentu kejar tiket penerbangan disini ya maksudnya ini tiket penerbangan atau birawisata maksudnya ini ya musim dimasuk sini ya kalau jasa birawisata maksudnya memang DPP-nya menggunakan bukan DPP-nya yang menggunakan besaran tertentu ya sampaikan tadi ya termasuk di PMK-nya di PMK-nya di PMK-nya satu ya mungkin dimasukai Biro Perjalanan Wisata ya jadi kalau Biro Perjalanan Wisata berarti menggunakan besaran tertentu namanya untuk pegawai ini maksudnya adalah pegawai birunya atau gimana ini untuk pegawai maksudnya semua pegawai atau pegawai birawisatanya ini saya belum tahu ini maksudnya tapi kalau secara umum ya berarti Biro Perjalanan Wisata maksudnya besaran tertentu jika tarifnya langsung tarif 1,1% dikalikan harga yang harus dibayar itu DPP-nya gitu ya ya jadi saya tambahkan ya Pak Zoki kalau yang dimaksud DPP nilai lain itu kan kalau memang harga jualnya itu berbeda gitu ya makanya dipakai HPP karena mau dipakai sendiri kalau saya tidak kalau perjalan tiket ini fasilitas untuk pegawai apakah bisa termasuk di situ gitu ya apakah termasuk yang dijual itu HPP-nya saja tidak ada nilai tambah di situ gitu ya jadi tetap pakai tertentu seperti yang Pak Zoki sampaikan nah terus saya menambahkan yang tadi ya yang sewa ruangan ya di hotel ya ya ini saya coba cari surat tersebut kan mengatur tentang PPH pasal 23-nya memang tidak dipotong PPH 23-nya ya ibu ya kecuali jika penyewanya adalah bendara pemerintah nah ini dilek spesialis lagi ya Pak Zoki ya PMK 141 ya ya aturan yang lebih tinggi yang mengatur di PMK 141 bahwa untuk pengeluaran yang berasal pembayaran jasa ya yang berasal dari dana APBN itu apapun harus dipotong PPH pasal 23 termasuk juga ke hotel tapi kalau secara umum sesuai efet tersebut betul tidak perlu dipotong PPH 23 seperti itu Pak Zoki ya ya terima kasih terima kasih Budian baik terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Bapak Charles Johansson dari PT Inti Data banyakkan untuk jasa instansi tanaman secara umum terima kasih apakah cuma sempurna objek TPN soalnya saya mencari di transfer pajaknya belum saya penuhkan ini sedikit di luar topik tapi yang mana yang Charles Pak Charles Johan Pak Charles Pak Charles jasa inisiasi tanaman inisiasi tanaman kisah realisasi saya belum pahami jasa benda jasanya jasa inisiasi tanaman ini ya oke mungkin Budian bisa bantu saya belum pernah tahu nih belum pernah ketemu jasa inisiasi tanaman tanaman ini ya di PMK 171 ini mengatur 5 JKP Pak Zawqi di luar ini sih memang kembali ke prinsip umum saja Pak Zawqi kalau tadi sekarang semakin berkembang ya Mbak Ida ya sekarang prinsip umum dari PPN ini kan menganut negatif list dia semuanya terhutang kecuali dibilang tidak nah kalau di negatif list tidak ada berarti terhutang gitu saja ya Pak Zawqi ya memang belum secara spesifik ya Budian ya tapi kalau kita membalikkan ini berarti harusnya memang tidak ada dekat list listnya gitu Budian ya oke baik selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ibu Din Hanipah dari Abu Bastik menanyakan jika restoran menyiwakan ruang meeting apakah dikenakan PPN ini juga termasuk yang itu ya yang tidak ada di penjelasan tadi ya ya oke mungkin kita kembali ke Zoom yang ada dua dua peserta yang harus dari Pak Gunawan Setiawan dulu Pak silakan Mbak Ida pertanyaan yang tadi sudah terjawab Pak kalau restoran menyiwakan ruang meeting yang tadi tidak termasuk di PMH ini juga ya Bu atau Bu kalau ada penjelasan ya ya jadi dia kalau misalnya ruang meeting kan gak apa namanya sebagian dari pelayanannya gitu loh ruang meeting ya dia sama sebenarnya ruangan yang dikhususkan tapi dia juga pasti pesen makan kan ya pasti yang kita misalnya kita makan restoran nih saya mau private room disitu kan ada minimalitasnya presurum misalnya dua setengah juta nah tentu kita pesen makan disitu berarti tetap pajak daerah tidak terketah PPN beda halnya kalau restorannya menyewakan tempat gak harus pesen makan nah itu beda itu ya Pak kalau menyewakan tempat ya berarti bisa PPN pagi Ibu sudah jelas ya Pak sorry tadi aku dengar trade forwarding bisa dikreditkan PPN-nya ya sekarang oh tidak Pak trade forwarding pesanan tertentu kan gak bisa dikreditkan Pak maksudnya tergantung Pak apa-apa posisinya sebagai menerbitkan faktur pajaknya trade forwarding tadi atau yang membayar menerima menerima faktur pajak menerima bisa soalnya selama ini kita kan kebetulan memang banyak transaksi dengan kayak DHL atau pelayaran-pelayaran yang lain dan itu mereka banyak yang menerbitkan faktur pajak 040 dengan tarif 1% kalau kemarin kalau sekarang kan artinya nanti akan mereka terbit 050 berarti untuk saya yang menerima faktur pajak tersebut boleh mengkreditkan ada di PMK berapa ya Ibu itu di pasal berapa gitu biar kita bisa make sure nah ini sebenarnya saya mesti cari dulu ya Pak ya tapi ini adalah penegasan dari direktur teknisnya kemarin karena kebetulan pertanyaan semacam ini cukup banyak gitu ya jadi untuk pesanan tertentu apakah bisa dikreditkan dan pembeli nah jawaban mereka bisa jadi saya mungkin dari interpretasi PER 03-nya seperti itu ya Pak nanti oke nanti mungkin kan sekarang tadi Ibu ada mau update ke saya lagi ya terkait dengan pertanyaan tadi mungkin sekalian ditambahkan juga untuk dasarnya Bu jadi ketika saya sounding ke tim kami punya ada alesannya gitu Bu berdasarkan peraturan ini bahwa per 1 April misalkan faktur pajak atas forwarding dengan kode-faktur pajak 050 tarif 1,1% dapat dikreditkan karena selama ini kami selalu biayakan gitu sih Bu oh gitu ya baik-baik tapi kembali lagi ya kembali lagi ya memang untuk per kreditas pajak masukkan ini kembalikan apa berkaitan langsung dengan kegiatan usaha gitu ya iya berkaitan Pak kalau tidak kan berarti sudah benar selama ini mungkin dibiayakan ya gitu ya PM-nya ya mungkin lebih siapnya dibiayakan gitu ya Pak ya berkaitan sih Pak kebetulan kita untuk kayak jasa penyiriman dokumen atau jasa penyiriman atau dokumen atau barang-barang yang kita jual sih Pak ya ya baik terima kasih Pak terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak penelawan selanjutnya mungkin bisa ke Bu Sri Hati ya Bu halo Bu Sri Hati ya ya siap mau tanya juga Pak yang BKP BKP yang untuk barang yang dibebaskan hari ini itu kan 080 Pak ya kodenya kan ya yang jual beras betul ya terus ada barang kena ya terus ada dia selain jual beras ada jual sekam itu pemberian cuma-cuma itu kode faktor pajaknya apa ya Pak berupa sekam jadi ini kembali lagi yang BKP ini sampaikan nanti akan ada pengatur lebih lanjut ya Bu bagaimana apakah harus faktor atau enggak atau nunggu yang 08 atau nanti akan ada akan lebih lanjut karena bergeseran 4A ke 16B tapi kalau untuk pemakaian cuma-cuma itu kan memang sebelumnya DPP nilai lain memang sampai saat ini belum diatur maka masih tetap menggunakan DPP nilai lain yang sebelumnya pemakaian cuma-cuma pemakaian cuma-cuma atau pemakaian cuma-cuma gitu ya itu masih menggunakan 04 gitu ya 04 ya iya itu masukkan ke pemberian cuma-cuma pemakaian cuma-cuma ya oh nilainya berarti DPP nya HPP kenapa HPP oh ya sih HPP ya oh pake kode DPP nilai lain 040 ya Pak ya bukan besaran tertentu ya bukan tidak diatur di sini ya pemakaian sendiri atau pemakaian cuma-cuma gitu ya seperti tadi bisa naikkan tadi oh ya ya makasih Pak ya baik makasih Bu Srihati mungkin kita batasi tadi ya pertanyaannya ya makasih Bu kita batasi mengingat hari ini juga ada Jumat banyak yang solat Jumat ya jadi mungkin ke Pak Yusya nanti satu dan dua pertanyaan yang di Google Form silahkan Pak Yusya Pak Yusya ini siapa Pak jadi penanya ya selamat selamat siang Pak mau nanya target yang masalah track forwarding ini Pak ya ini kan khusus jasa angkutan kendaraan lewat darat Pak ya semuanya Pak semua ya Tiki JNF pos itu Pak ya semua yang semula pakai 040 jadi 050 itu Pak ya track forwarding Pak ini pengiriman apa forwarding nih Pak yang pengiriman kalau contohnya Bapak tadi ini jasa pengiriman paket posret oh yang pengiriman lewat darat Pak track ini kan berubah jadi 050 ya jadinya yang dulu 040 tapi kebanyakan di lapangan itu banyak rakanan kita itu yang gak pakai 040 atau 050 saat ini tapi mereka pakai 010 itu gimana Pak apa kita harus minta merubah ke kode 050 atau 010 tetap kita terima begitu ya Pak oke jadi kalau harusnya sih memang 040 ya Pak ya harusnya tetap 040 dijelaskan jadi yang lampau ya Pak ya atau yang barisan aja diterima nih selanjutnya BPN ini kalau yang lampau ini kan mungkin memang kalau Bapak menggunakan 010 artinya kan nilainya PPI-nya yang dibungutkan berarti jauh lebih besar ya Pak ya 10% jadi 10% jadi komunikasikan kalau seperti itu tapi nanti prosesnya di lapangan saya belum tahu juga nih apakah mereka mau mengembalikan selisihnya itu ya karena dari 1% dan 10% gitu ya karena alasan dari pihak ekspedisinya itu karena kita enggak memakai plat kuning jadinya pakai 010 begitu plat kuning kalau plat kuning itu meraja sakutan umum ya Pak ya non-JKP malah kalau plat kuning sebenarnya bukan bukan oke sebenarnya alasannya juga sih alasannya Pak itu Pak karena plat kuning itu diaturan yang sebelumnya itu merupakan penyerahan non-JKP misalnya akutan umum yang dimana nanti memang asalnya tidak perlu diberikan diberikan faktur malah kalau memang non-JKP ya tidak perlu adanya faktur ini berbeda juga dengan kalau menggunakan kos 4 yang sebelumnya kita masih masih dikit yang sebelumnya ya harusnya memang kos 4 gitu ya 1% tapi enggak tahu kalau memang 101 kalau usahnya mudah diganti ya apakah mereka mau mengembalikan sisanya ini selebihnya ini berarti seharusnya mereka tetap harus pakai yang 040 yang terlalu lupa ya dan kalau sekarang berarti 05 Pak Yusya ya Yusya saya mau menambahkan ini terkait dengan yang tadi bertanya nih jadi sebenarnya apa sih yang membedakan kita pakai flat forwarding atau bukan gitu kan jasa transportasi itu bukan memang mungkin yang menerbitkan faktor pajak tadi itu izinnya adalah bukan jasad flat forwarding Pak sehingga dia meyakini adalah 01 seperti itu mungkin Bapak pertama bisa klasifikasi dulu izinnya apa begitu dari kami patokannya adalah sesuai izin kalau kalau dia izinnya di angkutan kendaraan Pak untuk barang berarti harusnya 050 saat ini kalau angkutan malah tidak kenapa tapi kalau kalau masuk saya SPDC kalau dia izinnya di pengangkutan barang mengeluarkan dirjen pos dan telekomunikasi Pak jadi kalau misalnya dia tidak punya izin dari pospel dari dirjen pos dan telekomunikasi maka dia memang termasuk 01 sudah benar penyerahan bukan tak kategori traktor warding gitu ya tapi dia itu usahanya memiliki banyak untuk pengiriman barang Jakarta Surabaya seharusnya dia punya izin untuk expedisinya bisa dipastikan lagi mungkin ya Pak ya apakah izinnya itu ya karena tidak melihat dari jumlah armadanya gitu ya jadi memang ini mungkin sampaikan mungkin kalau kategorinya di izinnya di sampaikan berarti kategori 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 kita ngikutin faktor wajahnya berarti kalau sebelumnya adalah 04 kalau sekarang 05 gitu ya tapi kalau tidak berarti seperti tidak masuk jasa perkewati makanya jasa pengiriman yang lainnya gitu ya tapi kalau menggunakan plat kuning ya tapi kalau tidak menggunakan plat kuning dianggap bukan angkutan umum makanya disampaikan menggunakan kode faktor 01 tadi maksud saya izin dari dirihan postal itu ekspedisi ya ekspedisi ya seperti itu Pak izinnya oh gitu izinnya yang di postal tadi ya kalau ekspedisi ya Pak ya baik-baik terima kasih oke mungkin kita bisa lanjut ke Google Phone ya terima kasih kita responder pertanyaannya dari Ibu Anissa dari Kepai Indonesia Power menanyakan apa saja landasan yang menegaskan bahwa kode faktor 050 atas free forwarding bisa dikreditkan ini sama ya kreditkan untuk yang menerima ya bukan untuk yang mengeluarkan ya kita ulangi lagi ya Mbak Idaya jadi yang tidak bisa mengkreditkan itu yang penerbit nah terus yang menerima itu tetap bisa mengkreditkan tapi kalau ditanya apa dasar hukumnya di aturannya ini di beberapa PMK ya yang mengatur mengenai besaran tertentu seperti tadi di PMK 71 ada besaran tertentu apa namanya stress forwarding lain sebagainya kemarin ada besaran tertentu di BHPT barang hasil pertanian tertentu nah itu semuanya disampaikan bahwa besaran tertentu itu tidak dapat dikreditkan jadi penegasannya hanya menyampaikan bahwa penerbit ya bahwa faktor pajak yang diterbitkan dengan kode 050 itu tidak dapat dikreditkan oleh penerbit jadi tidak ada yang pengecualian untuk yang menerimanya jadi jangan salah oh ini katanya bisa dikreditkan kalau 050 bisa dikreditkan untuk yang menerima kalau untuk yang menerbitkan tidak bisa seperti itu ya baik bu siap bu mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari google form yang mana nih pak Zawfi ini kira-kira pak dari mbak Aida juga boleh ya tinggal satu ini berarti yang khusus ini ya mungkin ya kalau yang yang dibawahnya sama sih pertanyaannya yang dibawahnya sama double pertanyaannya nih kalau jasa freku berarti tanpa freksas apakah bisa menggunakan 010 ya kalau memang tanpa freksas berarti kan seperti yang tadi saya sampaikan seperti ekspedisi itu ya tapi menggunakan 01 gitu ya 01 maksudnya ini ya karena bukan masuk kategori frek forwarding dari posisi inderawati gitu ya jadi memang tadi disampaikan budi juga mentegaskan bahwa frek forwarding ini kita kita lanjut ini prosesnya apakah jasa yang diserahkan itu frek forwarding lalu berarti cirinya apa disampaikan budian bahwa memang harus diserah izinnya dan kemudian tambahkan lagi di dalam tagian itu ada freksasnya kalau seperti itu berarti kan termasuk besaran tertutup tapi kalau tidak menunggu salah-salah tadi berarti seperti jasa apa ya ekspedisi yang lain gitu ya berarti bisa menunggu 01 gitu ya gitu ya mbak Aida ya oke siap baik terima kasih banyak Pak Zoki Pak Rian Budian atas sesi tanya-jawabnya dan Bapak Ibu untuk pertanyaannya yang menarik mohon maaf juga mungkin ada oh iya Bu kayaknya tadi ada satu yang bertanya tentang umroh loh perjalanan karena termasuk yang belum ditanyakan dari tadi dari tadi kan yang bertanya tentang forwarding nih yang kelewat ya oh yang mungkin perlu dijawab satu yang di google yang jasa perjalanan ke tempat ibadah atau keagamaan atau paket penyelenggaran perjalanan ibadah itu tarifnya berapa mungkin perlu dijelaskan lagi Pak Zoki biar gak belok oke ya oke saya share screen aja biar langsung ya Budian ya tadi sudah sampaikan sebenarnya ya jadi memang ini mengatur PMK 71 ini memang mengatur untuk pengenaan besaran tertentu untuk jasa bertanggung ke tempat lain dalam berjalan pada keagamaan jadi mungkin umroh plus gitu ya plus ribuan ke Turki dan lain-lain gitu ya jadi kalau seandainya memang kita lihat jasa perjalanan jasa ibadah penyerahan jasa berkaitan ibadah itu memang pada dasarnya awalnya itu adalah non-JKP gitu ya non-JKP tapi kalau di dalamnya itu ada juga perjalanan ke tempat lain ke lain ibadah tadi menurutnya digenakan BPN nah kalau seandainya paket umroh anggapnya 45 juta semuanya ini termasuk umroh termasuk jasa perjalanan ke tempat lain dan tidak tidak dirinci jadi gitu ya tidak ada masalahnya tidak ada perincian perincian jadi satu kesatuan maka kenanya 0,50 0,55 persen jadi tagihnya jadi satu jadi ada perincian tapi kalau dirinci berapa yang untuk ibadah berapa yang untuk tempat lain itu tempat lain itu layak dikenakan 1,1 persen itu ya ada jumlah yang ditagih atau sernya ditagih oke baik dari ibu dian mungkin ada tambahan oke sudah cukup ya tadi dari pemuparan Pak Zogi sudah jelas terima kasih ya Mbak Ida oke baik terima kasih Bapak Ibu dan kita sedari dulu ya sesi tanya jawabnya mengingat hari ini kan hari Jem'at juga sudah mendekati waktu sholat jebat jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab nanti bisa disampaikan di forum pajak wajah di website pajaku.com di menu forum nanti bisa ditanyakan tim pajak kami bisa bantu terjawab ya Bapak Ibu baik dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini juga menunjukkan bahwa webinar sesi pagi ini sudah selesai yang artinya webinar series aturan kerenang UHPP juga sudah selesai dari selesai hingga Jum'at pagi ini nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin merekam ulang mengutar ulang utamanya bisa silakan dilihat di Youtube pajakku dan juga untuk materinya bisa dilihat di link di zoom ini atau di Youtube pajakku juga selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim DJP Ibu Dian Andraini Pak Rian Andraini Pak Imadudit Tsauki dan Ibu Densi Mutiara atas bantuannya selama satu minggu ini dan selama ini selama ini dibantu terus tiap kita mengadakan webinar terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar series pajakku kali ini semoga kita bisa bertemu di kesempatan kedepannya dan semoga diberikan kesehatan selalu saya Aida undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Aida dan Mitra Kaji terima kasih Ibu Densi terima kasih semuanya selamat menikmati